Suara mendesing. 10 orang terbang bersama angin. Hanya satu dari mereka yang mengenakan jubah berwarna merah darah, yang sangat mencolok. Bahkan 10 anggota klan roh tidak menggunakan jubah berwarna merah darah mereka. Mereka semua menatap orang-orang yang terbang di atasnya. Segera, sosok 10 orang di kejauhan berubah dari buram menjadi jelas. Ketika 10 orang itu berada sekitar 22 ribu kaki jauhnya, mereka berhenti dan melihat ke 10 anggota klan roh dari jauh. 22 ribu kaki bukanlah jarak yang dekat atau jauh, tapi itu cukup bagi 10 anggota klan roh untuk melihat sosok umum dan penampilan pihak lain. Tanpa ragu, ke 10-nya terfokus pada luan. Jubah merah darah dari klan roh benar-benar berbeda dari mereka yang mengolah batu bulan merah gunung berdarah. Jubah merah darah klan roh lebih seperti pakaian lengkap. Meski kepalanya berlumuran darah, penampilannya masih bisa dilihat. Mereka segera mengenali wajah luan. Mereka benar. 10 anggota klan roh terkejut. Seketika, mereka semua mengepalkan tangan. Mata mereka penuh dengan rasa dingin dan niat membunuh. Luan juga melihat ke 10 orang dari klan roh di kejauhan. Setelah bertarung dengan klan roh berkali-kali, hatinya tidak lagi terguncang. Bahkan jika 10 orang di kejauhan memiliki garis keturunan yang sama dengannya, dia tidak akan terguncang. Kemudian, seperti dua kali sebelumnya, luan berbicara lagi. Dia berkata dengan tenang kepada 10 orang di kejauhan, jika ada di antara kalian yang pergi, saya akan segera pergi. Semua orang yang hadir sangat pintar. 10 anggota klan roh segera memahami maksud luan. Dia ingin menghentikan mereka kembali melapor. Namun, mereka tidak selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan. 10 pemimpin tim klan roh dengan cepat merasakan aura 9 anggota klan li di kejauhan dan menilai kekuatan mereka. Kekuatan rata-rata dari 9 anggota klan li tidak lebih lemah dari mereka. Tentu saja, mereka bukannya tidak bisa melawan mereka. Hanya saja terlalu merepotkan berurusan dengan klan li. Dibutuhkan banyak usaha untuk membunuh salah satu dari mereka, dan ada juga luan yang bisa berteleportasi. Mengingat kembali hasil pertarungan luan dua bulan lalu, 9 anggota klan roh tidak berpikir bahwa mereka bisa menang melawan orang-orang ini. Apalagi saat pihak lain begitu percaya diri menyatakan perang terhadap mereka. Jadi, pemimpin tim klan roh tidak peduli dengan ancaman luan. Dia menoleh kedua orang di sampingnya. Kapten tidak perlu mengatakan apapun. Kedua orang spirit raceh segera mengerti dan mundur ke dua arah berbeda. Begitu ini terjadi, langsung mengejutkan hati 10 anggota klan li, termasuk luan. Oh tidak. Setelah dua anggota klan roh menghilang, 8 anggota klan roh yang tersisa tidak tinggal di tempat mereka untuk menghadapi 10 anggota klan li. Sebaliknya, mereka mengambil inisiatif menyerang. Sosok mereka melesat dan mengambil inisiatif untuk bergegas menuju 10 anggota klan li, ingin melawan mereka. Daripada menyebutnya pertempuran, lebih baik dikatakan bahwa mereka ingin melibatkan orang-orang keluarga li. Meskipun orang-orang dari keluarga li pandai membuang-buang waktu, tidak mudah bagi mereka untuk mengalahkan 8 orang dari klan roh. Lebih penting lagi, klan li tidak bisa membuang waktu lagi. Bala bantuan dari suku roh mungkin akan segera tiba. Mereka harus mundur secepat mungkin. Kekuatan rata-rata dari 9 anggota klan li memang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan 8 anggota ras roh. Dalam keadaan seperti ini, 10 anggota klan li jauh lebih cepat daripada ras roh. Jika 10 anggota klan li ingin pergi, akan lebih sulit lagi bagi ras roh untuk menghentikan mereka. Ledakan 9 anggota klan li segera melepaskan kecepatan penuh mereka dan terbang bersama Lu'uan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, jarak antara mereka dan anggota spirit race meningkat menjadi 25 ribu kaki. Melihat hal ini, 8 anggota spirit race segera menyerang dengan sekuat tenaga. Namun, jarak 25 ribu kaki masih terlalu jauh. Bahkan jika mereka melepaskan seni roh mereka dengan sekuat tenaga, akan sangat sulit untuk mengendalikannya setelah jarak 15 ribu kaki, apalagi 25 ribu kaki. Bahkan jika kecepatan seni roh mereka lebih cepat dari 10 anggota klan li, itu masih jauh dari mampu menutup jarak sejauh 25 ribu kaki. Tidak hanya itu, tapi karena mereka melepaskan seni roh mereka dengan sekuat tenaga, 8 anggota ras roh segera jatuh ke dalam kelembaman yang sangat besar. Momentum ke depan mereka anjlok, dan jarak di antara mereka bertambah lagi. 10 anggota klan li segera menghilang dari pandangan mereka. Mereka bahkan tidak bisa melihatnya, apalagi mengejarnya. Jelas sekali bahwa 8 anggota spirit race telah membiarkan pihak lain melarikan diri. Meski begitu, tidak ada rasa kesal di mata kapten spirit race karena dia sudah memperkirakan situasi ini sebelum dia mengambil keputusan. Menurut perintah ras roh, setelah bertemu Luan, kecuali mereka memiliki kemampuan untuk menghancurkannya, mereka harus mengirim dua orang kembali ke markas untuk melapor. Ia tidak melanggar perintah tersebut, sehingga ia tidak merasa telah melakukan kesalahan. Sebaliknya, menyampaikan berita kerjasama Luan dengan klan li adalah pilihan yang sangat tepat. Akan lebih mudah untuk menyelesaikan misinya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Spirit Galaxy, Markas Besar Angkatan Darat. Berita yang dikirim oleh dua anggota klan li dengan cepat dilaporkan di sini. Di lantai atas markas, di aula besar, para pemimpin dari berbagai klan berkumpul di sini. Mereka semua adalah tokoh dikdaya tahap Raja Surgawi teratas dari ras roh. Namun, ada seorang tokoh dikdaya panggung Raja Surgawi di aula yang sejajar dengan kelompok tokoh dikdaya panggung Raja Surgawi ini. Dia bahkan duduk di kursi utama aula. Semua tokoh dikdaya panggung Raja Surgawi duduk di kedua sisinya, yang cukup untuk menunjukkan bahwa statusnya berada di atas orang lain. Itu tidak lain adalah lihan. Laporan, orang yang memasuki aula membungkuh dan berkata dengan suara keras, kami baru saja menerima kabar dari garis depan bahwa luan muncul di tim klan li. Namun, tidak ada pertempuran antara kedua belah pihak. Setelah kami mengirim seseorang untuk melapor, tim klan li segera mundur. Muncul di tim li klan. Ekspresi dari banyak tokoh dikdaya tahap Raja Surgawi sedikit berubah. Beberapa dari mereka sedikit mengernyit, tapi itu saja. Orang yang melaporkan berita itu segera pergi. Adapun beritanya, sejujurnya, itu tidak mengejutkan banyak pembangkit tenaga listrik top di aula. Faktanya, itu sesuai ekspektasi mereka. Karena mereka telah memilih untuk menargetkan klan fu dalam waktu dua bulan, mereka secara alami akan memikirkan tindakan balasan yang mungkin dilakukan oleh Sungai Bintang Surgawi. Mereka telah menerima berita tentang kemunduran besar-besaran klan fu. Mereka juga mengharapkan luan bekerja sama dengan klan lain. Namun, mereka tidak menyangka klan fu benar-benar berani melakukannya. Terlebih lagi, kecepatan mereka dalam melaksanakan rencana tersebut jauh lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Atau lebih tepatnya, mereka tidak menyangka fu yu benar-benar berani melakukan hal seperti itu. Mengizinkan luan bekerja sama dengan klan lain sebenarnya membuat fu yu merasa nyaman. Belum lama ini, kabar kerja sama luan dengan klan Gao juga sempat tersebar di sini. Sekarang dia bekerja sama dengan klan Li, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa ada sesuatu yang salah. Salah satu kepala klan angkat bicara dan berkata kepada orang banyak, sepertinya luan kemungkinan besar akan bekerja sama dengan setiap klan satu kali. Terlebih lagi, urutan kerja sama kemungkinan besar akan didasarkan pada kekuatan klan Hachiko dari tingkat tertinggi. Sampai yang paling rendah. Beberapa dari kerumunan itu tetap diam. Beberapa mengangguk sedikit, tetapi kenyataannya, mereka semua setuju dengan apa yang dikatakan orang tersebut. Namun, ada pula yang merasa hal tersebut tidak masuk akal dan tidak mau mengutarakan pendapatnya. Orang lain angkat bicara dan berkata, jika itu masalahnya, klan Hachiko berikutnya yang akan diajak bekerja sama adalah klan Chu. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi meski begitu, semua orang tahu apa maksud orang ini. Semua orang tahu hubungan antara luan dan klan Chu. Apakah luan bisa bekerja sama dengan klan Chu atau tidak adalah masalah besar tersendiri? Jika mereka benar-benar bekerja sama, itu berarti luan, klan Chu, dan klan Kang dapat berdamai dan mengesampingkan dendam mereka untuk sementara waktu. Namun benar atau tidaknya mereka berdamai tidak bisa ditentukan hanya dengan satu kerja sama saja. Kemungkinan besar klan Chu akan bertindak untuk pertama kalinya. Lagi pula, akan terlalu jelas untuk mengambil tindakan pada kerja sama pertama. Belum terlambat untuk mengambil langkah kerja sama selanjutnya. Jika mereka tidak bekerja sama, itu berarti pada dasarnya mustahil bagi mereka untuk bekerja sama di masa depan. Dengan cara ini, mereka setidaknya akan membantu mereka mengirimkan dua klan. Di masa depan, ketika mereka bertemu klan Chu dan klan Kang, mereka tidak perlu membuang banyak waktu dan bisa pergi begitu saja. Lagi pula, lebih baik menghilangkan dua klan sebagai target daripada menghilangkan semua target. Tidak lama setelah kerumunan berbincang, Lihan tiba-tiba angkat bicara dan berkata kepada kerumunan, perintahkan semua pasukan untuk menghindari pertempuran sebanyak mungkin sebelum bertemu dengan tim Luan. Kurangi korban kami. Bagaimana menurut kalian semua? Segera, seluruh Aula menjadi sunyi. Semua orang memandang Lihan. Meski perkataan Lihan sederhana, mereka semua mengerti maksud Lihan. Jika mereka bisa menang, mereka akan bertarung. Jika mereka tidak bisa menang, mereka akan bertarung sebentar dan pergi. Bagaimanapun, pertempuran ini adalah untuk Luan. Tidak perlu menimbulkan terlalu banyak korban jiwa. Selain itu, mereka telah menyebabkan kerusakan pada banyak bintang di sungai bintang surgawi. Kerusakan pada sungai bintang surgawi sudah cukup. Saya setuju. Semua orang menganggup dan mengungkapkan pendapat mereka. Lagipula, mereka juga ingin melakukannya. Oleh karena itu, perintah segera dikeluarkan dari Aula kepada seluruh pasukan. Ini termasuk bis army. 3602. Sungai bintang surgawi, aliran bintang surgawi, markas besar pasukan sekutu. Di kamplan Li, gerbang angin ilahi terbuka, dan tim lengkap muncul. Itu adalah tim Luan. Salah satu koordinator konsorsium Fu dan koordinator konsorsium Li sudah menunggu. Ketika mereka berdua melihat kelompok itu kembali begitu cepat, mereka sedikit terkejut. Namun, mereka juga menghela nafas lega. Setidaknya itu berarti tidak ada bahaya. Hasil terbaiknya adalah Luan bisa kembali dengan selamat. Eselon atas dari masing-masing delapan klan, termasuk semua ahli alam raja surgawi, menganggap Luan sangat penting. Sebagai ahli tingkat surga, mereka secara alami juga berpikir bahwa Luan sangat penting, meskipun mereka lebih kuat dari Luan. Sembilan anggota klan Li yang bepergian bersama Luan merasa senang sekaligus menyesal. Mereka senang bisa kembali hidup-hidup. Lagi pula, setiap kali mereka menjalankan misi, mereka siap mati. Mereka menyesal tidak melihat Luan beraksi dengan mata kepala sendiri. Kembalinya Luan secara alami diperhatikan oleh orang-orang di peron yang jauh. Mereka secara alami dapat menebak mengapa Luan kembali begitu cepat, tetapi mereka tidak memperdulikan hal itu. Sebaliknya, mereka khawatir tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Orang-orang di peron semua memandang Fuyu. Bagaimanapun, masalah ini menyangkut Luan, jadi apa yang harus mereka lakukan selanjutnya terserah padanya. Dari segi kekuatan klan Hachiko, klan Fu tidak diragukan lagi menduduki peringkat pertama, klan Gao dan klan Li di peringkat kedua, dan klan Chu di peringkat keempat. Klan Xiang dan klan Li berada di peringkat kelima, klan Liu di peringkat ketujuh, dan klan Kang di peringkat kedelapan. Jika pemeringkatan berlanjut, Luan harus bekerja sama dengan klan Chu. Namun, bisakah Fuyu benar-benar membuat Luan bekerja sama dengan klan Chu? Faktanya, permusuhan antara klan Chu dan Luan bisa dikatakan sebagai pertikaian berdarah. Selain itu, Luan tidak berniat berdamai dengan klan Chu dan klan Jiang. Secara emosional, tidak ada seorang pun yang mau bekerja sama dengan musuh yang membunuh ibu mereka. Semua orang melihat ke arah Fuyu, dan kemudian melihat ke komandan garis depan klan Chu. Komandan garis depan klan Chu tidak mengatakan apapun. Meskipun dia adalah ahli realem Raja Surgawi, status Fuyu sebenarnya lebih tinggi darinya. Dia tidak ingin mempengaruhi keputusan Fuyu. Dia tidak ingin menjadi kambing hitam. Tidak peduli keputusan apa yang diambil Fuyu, dia akan setuju. Di bawah perhatian semua orang, Fuyu tidak membuang waktu. Hanya dalam dua tarikan napas, dia menoleh untuk melihat komandan garis depan klan Chu. Suaranya sangat dingin ketika dia berkata, apakah timmu siap? Begitu dia mengatakan itu, semua orang di platform tinggi tersentak dan menatap Fuyu dengan kaget. Arti kata-kata ini sangat jelas. Dia ingin Luan bekerja sama dengan grup Chu dan menjalankan misi bersama. Mereka sudah lama percaya bahwa Fuyu tidak akan pernah mengizinkan Luan bekerja dengan klan Chu dan Jiang. Tentu saja, mereka terkejut dengan keputusan Fuyu. Mata semua orang membelalak, termasuk Fu Mao dan Fuyu ini di samping Fuyu, serta komandan garis depan klan Chu. Desis. Komandan garis depan klan Chu menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Fuyu, saya belum siap. Saya akan memberi perintah sekarang. Menghadapi tindakan lambat pihak lain, Fuyu hanya sedikit mengernyit, tapi tidak mengatakan apa-apa. Dia berkata dengan ringan, tolong pilih orang-orangmu dengan hati-hati. Saya punya permintaan agar Luan bekerja sama dengan klan Chu. Tujuan tertinggi dari sembilan orang klan Chu adalah untuk tidak memberi tahu klan Roh bahwa Luan bekerja sama dengan klan Chu, bukan untuk membunuh klan Roh, tapi untuk memastikan keselamatan Luan. Ini, komandan garis depan klan Chu segera mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, medan perang sangat kacau. Bagaimana bisa benar-benar aman? Siapa yang dapat sepenuhnya menjamin keselamatan Luan? Selama kita bertarung dengan Luan sebagai pusatnya dan tidak menyimpang terlalu jauh satu sama lain, tidak ada yang mustahil. Fuyu berkata dengan ringan, Luan bisa mati, tapi kuharap rekan satu timnya mati lebih dulu. Dia akan menjadi yang terakhir. Jika Luan mati tetapi rekan satu timnya bisa hidup kembali, saya tidak akan menerima hasil ini. Petik 2.2 Komandan garis depan klan Chu mengerutkan kening dan berkata, karena kita bekerja sama, kita harus berada pada posisi yang sama. Mengapa kita harus melakukan ini? Bukankah orang-orang dari klan Chu penting? Ada berbagai tingkat kepentingan dalam kehidupan. Saya yakin semua orang di sini sangat jelas dalam hal ini. Tidak perlu membicarakan moralitas. Fuyu berkata, definisi saya tentang misi ini bukanlah kerja sama, tapi pengawalan. Kami semua pernah berpartisipasi dalam misi pengawalan sebelumnya. Jika Anda merasa kurang puas, Anda bisa menyebutkan harganya. Klan Fu bersedia membayar. Petik 2.2 Nada suara Fuyu dingin, dan dia tidak mundur sama sekali. Ekspresi komandan garis depan klan Chu sangat serius. Jelas sekali dia sangat tidak puas dengan kata-kata Fuyu. Dia tahu bahwa Fuyu khawatir klan Chu akan mengambil kesempatan ini untuk bergerak. Sejujurnya, melindungi keselamatan Luan adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh semua klan yang bekerja sama. Namun, Fuyu tidak mengajukan permintaan apapun kepada klan Gao atau klan Li, tetapi dia mengajukan permintaan kepada klan Chu di depan semua orang. Bagaimana dia bisa menyelamatkan mukanya? Namun, dia benar-benar tidak bisa menerima pembayaran klan Fu. Kalau tidak, dia akan terjebak. Itu akan membuat orang berpikir bahwa klan Chu ingin melakukan sesuatu pada Luan, atau mereka punya motif lain. Melihat gambaran besarnya, klan Chu secara alami harus bekerja sama dengan Luan, dan dia tidak mungkin menolaknya. Komandan garis depan klan Chu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, klan Chu akan melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatan Luan. Hanya itu yang ingin saya katakan. Saya tidak akan menyetujui hal lain. Jika Tuan Mudafu bersedia bekerja sama, maka bekerja samalah. Jika dia tidak mau bekerja sama, maka saya tidak akan memaksanya. Petik 2. Petik 2. Komandan garis depan klan Chu tidak mau mundur. Dia sudah menyatakan pendiriannya sepenuhnya, dan dalam keadaan normal, sikap seperti ini cukup normal. Namun, kerjasama klan Chu dengan Luan tidak dapat diputuskan dalam keadaan normal. Sembilan anggota klan Chu bekerja sama dengan Luan dalam sebuah misi. Jika klan Chu ingin membunuhnya, hampir mustahil baginya untuk melarikan diri dari tangan sembilan orang. Dengan kata lain, jika mereka benar-benar bekerja sama, maka musuh Luan bukan hanya sepuluh individu rasroh, tetapi totalnya sembilan belas. Tidak satu pun dari mereka yang bisa dipercaya. Semua orang di panggung menarik nafas dalam-dalam. Jika mereka adalah Luan, mereka pasti tidak ingin bekerja sama dengan klan Chu, apalagi berpartisipasi dalam misi ini. Komandan garis depan klan Chu jelas tidak mau mundur. Semua orang memandang Fuyu. Mata Fuyu menjadi dingin dan diam. Namun, dia tidak ragu-ragu dan berkata dengan dingin, Luan bersedia bekerja sama denganmu, tapi terlepas dari apakah kamu setuju atau tidak, jika sesuatu terjadi pada Luan, kamu harus menanggung konsekuensinya. Beritahu Chu Han Ming bahwa dia pasti tidak dapat menanggung akibatnya. Begitu dia mengatakan ini, semua orang menghirup udara dingin. Seorang tuan muda klan secara terbuka mengancam tuan klan. Hanya Fuyu yang bisa mengatakan hal seperti ini. Berderak. Komandan garis depan klan Chu segera mengepalkan tinjunya dan mengancam master klan di depan semua orang. Sebagai anggota klan Chu, mustahil baginya untuk tetap tanpa emosi, bahkan jika pihak lain adalah tuan muda klan Fu. Tapi saat dia mengepalkan tinjunya, kekuatan yang lebih kuat muncul. Fu Mao, yang berada di belakang Fuyu, mengambil langkah maju dan mengunci sepenuhnya komandan klan Chu. Petik 2.2 Komandan garis depan klan Chu segera mengerutkan kening dan menatap Fu Mao. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Fu Mao, dan tidak mungkin dia bisa menyerang Fuyu. Jika dia benar-benar melakukan sesuatu, maka klan Chu akan sangat menderita. Tak hanya kedua kubu, semua orang yang berada di atas panggung pun ikut gemetar saat melihat hal tersebut. Mereka tidak ingin melihat situasi seperti ini. Jika kedua belah pihak benar-benar saling menyerang di sini, pasti akan merusak moral para prajurit. Lagipula, bahkan klan Hachiko pun berada dalam kekacauan. Bagaimana aliansi galaksi bisa tetap stabil? Spirit Rache juga memiliki kesempatan untuk menghancurkan aliansi galaksi dari dalam. Lupakan saja, tidak perlu menimbulkan keributan seperti itu. Komandan garis depan klan Gao berinisiatif untuk angkat bicara. Dia dengan cepat mencoba membuju mereka, ini sebenarnya hanya misi yang sangat normal. Paling-paling, ketika kita tiba di medan perang, Rasro akan segera mundur setelah melihatnya. Tidak akan terjadi apa-apa. Selain itu, kita tidak harus bekerja sama. Meski kita tidak bisa bekerja sama, kita tetap bisa bekerja sama, bukan? Petik 2. Komandan garis depan klan lain juga berusaha membujuk kedua belah pihak. Komandan garis depan klan Chu menarik napas dalam-dalam. Jika seseorang mencoba membujuknya, dia pasti punya jalan keluar. Dia sudah menyatakan persyaratannya, dan Fuyu juga menyetujuinya. Dia hanya mengancam ketua klan, tapi dia sebenarnya tidak menentang kondisinya, jadi dia tidak punya alasan untuk menolaknya. Saya akan mempertimbangkan gambaran besarnya dan memberikan perhatian kepada semua orang. Komandan garis depan klan Chu berkata dengan suara rendah. Selama Luan tidak ingin bertarung dan bersikeras bertarung sampai mati, tidak akan terjadi apa-apa. Jika dia benar-benar memperlakukan medan perang sebagai tempat latihan dan bersikeras untuk bertarung, orang-orang klan Chu tidak akan mempertaruhkan nyawa kita bersamanya. Kemudian, komandan garis depan klan Chu segera menoleh dan memerintahkan anggota klan di sampingnya, kirim sembilan orang untuk menjalankan misi bersama Luan. Ya, orang itu segera mengambil pesanan dan segera pergi. 3.603 Di alun-alun besar, Luan telah kembali ke kam klan Fu dan menunggu perintahnya. Melepaskan jubah darah telah menghabiskan sebagian energinya, tapi selain itu, dia tidak terluka dan bisa pulih dengan cepat. Luan juga tahu bahwa jika mereka bekerja sama sesuai dengan peringkat klan Hachiko, selanjutnya mereka akan bekerja sama dengan klan Chu. Secara emosional, dia secara alami tidak ingin bekerja sama dengan klan Chu dan klan Kang, tetapi secara logis, dia tidak keberatan. Itu seperti bagaimana 31 Sekte bersekutu untuk melawan invasi binatang mistik di delapan benua kuno. Ada terlalu banyak dendam antar Sekte, dan ada banyak masalah sejarah. Saat menghadapi perang, mereka memilih untuk menyerah pada dendam dan bekerja sama. Apalagi pada tahap awal aliansi tiga arah, orang-orang ini tidak mengetahui apapun tentang bima sakti. Mereka hanya tahu bahwa ada raskuat yang ingin menghancurkan segalanya, dan bahwa manusia dan binatang mistik telah mencapai kesepakatan. Kerabat dan teman-teman yang tak terhitung jumlahnya telah mati di tangan binatang mistik, dan manusia hampir punah. Jika manusia dan binatang mistik bisa bekerja sama, hak apa yang dia miliki untuk tidak bekerja sama? Sekarang, semuanya harus terfokus pada perang, dan semua dendam bisa dikesampingkan. Belum terlambat untuk menyelesaikannya setelah perang berakhir. Bahkan jika mereka mati, perang tidak akan berakhir, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan meskipun mereka menyesalinya. Jika terlalu banyak keegoisan dalam perang, hal itu tidak akan bermanfaat bagi persatuan dan perang. Namun, kesediaan Luan untuk bekerja sama tidak berarti bahwa dia tidak waspada terhadap klan Chu dan klan Kang. Sebaliknya, dia tidak lebih lemah dari rasroh terhadap kedua klan ini. Dengan sangat cepat, orang yang bertanggung jawab atas alun-alun menerima perintah tersebut dan segera datang ke depan Luan. Tidak perlu menyembunyikan apapun, dan dia berkata di depan anggota klan Fu, Tuan Muda ingin Tuan Muda Lu bekerja sama dengan klan Chu dan menjalankan misi selanjutnya bersama-sama. Luan tidak bereaksi, tetapi anggota klan Fu di sekitarnya menarik nafas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat ke arah Luan. Luan secara alami melihat ekspresi mereka, tapi Luan sangat tenang, seolah dia tidak terkejut dengan permintaan Fu Yu. Meskipun Luan tidak bodoh dan cukup pintar, dia tahu bahwa dia tidak bisa melihat gambaran besarnya sebaik Fu Yu dan Liu Yi, jadi dia akan melakukan apapun yang dikatakan kedua wanita itu tanpa menanyai mereka. Selain itu, di dalam hatinya, dia juga percaya bahwa perlunya kerja sama dengan grup Chu. Dia tidak bisa memberi mereka perlakuan khusus hanya karena kebencian. Kalau tidak, itu tidak adil bagi orang lain. Oke, Luan mengangguk. Pemimpin klan Fu menghela nafas lega saat melihat Luan tidak keberatan. Dia takut Luan tidak setuju. Jika itu masalahnya, itu akan merepotkan. Segera, dia membawa Luan ke kam klan Chu. Ketika mereka berdua tiba di kam klan Chu, semua orang klan Chu berbalik dan melihat mereka. Tidak perlu membicarakan hubungan antara Luan dan grup Chu. Semua orang mengetahuinya. Itu juga karena hubungan antara grup Chu dan klan Fu sehingga hubungan antara grup Chu dan klan Fu memburuk. Sejak Fu Yu menjadi Nyonya muda klan Fu dan meminta ayahnya menggunakan kekuatan klan Fu untuk menekan klan Chu dan Jiang untuk menandatangani perjanjian 10 tahun, Nyonya muda klan Fu menamparkan Chu Li di depan semua orang. Dia bahkan mencengkeram leher Chu Li dan hampir merenggut nyawa Chu Li. Permusuhan kedua klan itu sudah sangat besar. Meskipun klan Chu tidak ingin menyinggung klan Fu, di mata klan Chu, permusuhan antara mereka dan Luan tidak ada hubungannya dengan klan Fu. Klan Fu benar-benar ikut campur, jadi meskipun mereka diintimidasi, mereka tidak bisa mundur. Karena itu, ketika mereka melihat orang-orang klan Fu mengenakan pakaian klan Fu, sebagian besar orang klan Chu memandang mereka dengan dingin. Mereka bahkan tidak repot-repot menyembunyikan permusuhan mereka. Orang-orang klan Fu secara alami memperhatikan tatapan orang-orang ini, tapi dia tidak peduli sama sekali. Dia tidak bisa diganggu dengan orang-orang ini. Sebagai klan nomor satu, orang-orang klan Fu sangat sombong. Di matanya, jika dia melihat orang-orang ini secara langsung, dia akan kalah. Ketika orang-orang klan Fu dan Luan tiba, seseorang dari klan Chu segera berjalan mendekat. Di belakangnya ada sembilan orang dari klan Chu. Jelas sekali bahwa sembilan orang ini adalah orang-orang yang akan menjalankan misi bersama Luan. Luan belum pernah berinteraksi dengan klan Chu sebelumnya. Sekarang begitu banyak orang dari klan Chu berdiri di depannya, ini bisa dianggap sebagai interaksi resmi pertama mereka. Orang dari klan Chu menangkupkan tangannya dan menyapa orang-orang klan Fu. Dia kemudian menoleh ke arah Luan dan berkata, Tuan muda Lu, saya sudah mendengar banyak tentang Anda. Luan menangkupkan tangannya dan membalas salamnya. Suaranya sangat tenang, tanpa kemarahan atau permusuhan. Dia hanya berkata, Anda menyanjung saya. Itu hanya reputasi yang salah. Nada suara Luan terlalu tenang, dan terlihat jelas bahwa dia tidak ingin berbicara terlalu banyak. Orang dari klan Chu juga tidak mau bicara terlalu banyak. Jika dia berbicara terlalu banyak, dia akan ketahuan. Baginya, itu baik-baik saja selama dia mengikuti perintah dari panggung dan menyelesaikan misinya. Dia tidak ingin membuat masalah lagi. Sembilan orang ini adalah orang-orang yang akan bekerja dengan Tuan Mudalu. Orang dari klan Chu berkata, Apakah kalian berdua setuju? Orang-orang klan Fu dan Luan memandang sembilan orang dari klan Chu. Kesembilan orang ini tidak menyembunyikan auranya, sehingga keduanya dapat dengan jelas merasakan kekuatan mereka. Mereka berada di level yang sama dengan klan Fu, klan Gao, dan klan Li yang pernah bekerja sama dengan Luan sebelumnya. Ini berarti kekuatan rata-rata sembilan orang ini jauh lebih tinggi daripada Luan. Jika mereka bergerak dengan kecepatan penuh, Luan hanya akan melihat bayangan buram. Orang dari klan Fu tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia melihat ke arah Luan. Namun kenyataannya, dia agak khawatir. Bagaimanapun, sembilan orang ini merupakan ancaman yang lebih besar bagi Luan. Meski begitu, Luan tidak keberatan. Dia berkata, saya setuju. Memilih sembilan orang ini adalah kehendak panggung. Orang-orang yang diatur oleh klan Chu tidak ingin menonjol dari klan lain untuk menghindari tertangkap basah. Luan tidak keberatan, jadi orang dari klan Fu tentu saja juga tidak keberatan. Orang dari klan Chu menghela nafas lega saat melihat ini. Karena ini adalah roda takdir sementara, kesembilan orang tersebut tidak mengetahui detail pasti dari misi ini. Dia langsung berkata kepada sepuluh orang itu, baru saja, sebuah planet telah diserang. Misi ini adalah untuk memberikan bantuan kepada planet itu, tetapi nyawa Tuan Muda Lu harus menjadi prioritas kita. Jika Anda benar-benar percaya diri dalam mengusir spirit Rache, itu yang terbaik. Jika tidak, jangan terlibat dalam pertempuran. Biarkan musuh mengetahui keberadaan Tuan Muda Lu, berpura-pura bertarung sebentar, lalu kembali. Mendengar hal ini, pemimpin sembilan orang dari klan Chu langsung bertanya, jika kita segera kembali, apa yang akan terjadi dengan kehidupan di planet ini? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kata orang dari klan Chu. Kami akan mengirim orang lain. Meskipun klan Chu memiliki dendam terhadap Luan, bukan berarti mereka tidak memiliki keberanian untuk melawan musuh. Keduanya tidak ada hubungannya satu sama lain. Meskipun mereka senang bahwa mereka tidak harus melawan rasroh secara langsung, ada juga keluhan tertentu. Seolah-olah mereka takut pada spirit Rache. Tapi karena ini perintah, tidak banyak yang bisa dikatakan. Hal terpenting dalam perang adalah melaksanakan perintah. Setelah orang dari klan Chu menjelaskan informasi lain tentang planet ini, terutama lokasi kota Inti, 10 orang tersebut segera berangkat. Bagaimanapun, bala bantuan di medan perang tidak bisa ditunda. Meskipun 10 orang dari spirit Rache kemungkinan besar akan menunggu tim Heavenly Star River tiba di kota Inti dan tidak akan memperluas pembantaian mereka, lebih baik mencapai medan perang sesegera mungkin. Segera, orang dari klan Chu memimpin kelompok itu ke formasi teleportasi. Berjalan dari depan ke belakang, mereka secara alami akan melewati sisi anggota klan Chu. Pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba menarik perhatian Luan. Luan tidak menyembunyikan pandangannya. Dia berbalik di depan semua orang, dan tatapannya kebetulan bertemu dengan tatapan orang itu. Itu tidak lain adalah tuan muda klan Chu, Chu Yu. Benar, Chu Yu ada di grup ini. Dalam perang, posisi seseorang adalah yang terpenting. Dengan posisinya saat ini, dia tidak memiliki kualifikasi untuk berdiri di atas platform. Dia hanya bisa menjadi penanggung jawab logistik. Tentu saja posisi ini juga sangat penting. Namun posisi ini memiliki ciri khusus. Kecuali semua orang terbunuh, dia tidak perlu pergi ke medan perang. Chu Yu memandang Luan dengan tatapan yang sangat dingin. Meskipun dia sudah menahan diri, permusuhan di matanya tidak bisa diredakan sama sekali. Tatapan bermusuhan semacam ini bahkan lebih ganas daripada pertama kali Luan melihatnya dalam pertempuran di kota Danau Ungu. Faktanya, itu berkali-kali lipat lebih ganas. Luan tahu mengapa orang ini memusuhi dia, tapi dia tidak mengerti mengapa hal itu begitu intens. Alasannya sederhana. Permusuhan semakin kuat karena Chu Li benar-benar mengabaikannya. 3.604 Benar, Chu Li memang sudah lama mengabaikannya. Jika dia menelusurinya kembali, sepertinya dia belum melihat Chu Li sejak Jiang Yuan menerobos ke tingkat surga. Pada awalnya, dia mengira itu hanya kebetulan dan dia terlalu memikirkan sesuatu, tapi seiring berjalannya waktu, dia menyadari bahwa dia tidak terlalu memikirkan sesuatu. Dia pernah pergi ke Klankang untuk mengunjungi saudara perempuannya seperti yang dia lakukan selama 20 tahun terakhir, tetapi saudara perempuannya secara langsung menolak untuk bertemu dengannya. Selama waktu ini, saudara perempuannya juga telah kembali ke Klanku, tapi dia masih belum melihatnya. Jelas sekali adiknya sengaja menghindarinya. Ini membuatnya sangat bingung, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia baik-baik saja pada hari mereka berpisah, jadi mengapa sikapnya tiba-tiba berubah drastis? Bukan karena Chu Yu tidak memikirkan hubungannya dengan saudara perempuannya ketahuan. Dia juga khawatir tentang hal itu, tetapi jika itu benar-benar terjadi, dia percaya bahwa Klankang akan datang untuk mencelanya sejak lama dan tidak akan membiarkan hal ini terjadi begitu saja. Terutama selama ini, dia sengaja berkomunikasi dengan Jiang Yuan, dan menemukan bahwa kepribadian Jiang Yuan tidak banyak berubah. Dia masih sama seperti sebelumnya, berbicara dan tertawa selama percakapan, seolah-olah dia belum ketahuan. Alhasil, dia semakin bingung dan tidak mengerti. Belakangan, dia secara alami mendengar tentang Klankang dan Luan. Dia awalnya ingin menanyakan hal itu kepada adiknya, tetapi adiknya tetap menolak untuk menemuinya. Dia pergi menemui ayahnya, kepala Klankang, Chu Hanming, untuk bertanya. Bagaimanapun, sikap Klankang terhadap Luan telah berubah, yang setara dengan mengkhianatinya secara langsung. Namun, Chu Hanming telah memberitahunya bahwa sebelum Klankang mencoba merekrut Luan, Jiang Kuo telah mengambil inisiatif untuk bertemu dengan Klanku untuk membahas masalah ini. Selain itu, bukan hanya Jiang Kuo yang datang, tetapi juga Jiang Yuan dan Chu Li. Selama diskusi, Chu Li bahkan berbicara atas nama Klankang, berharap masalah ini akan berakhir di situ. Tentu saja, Jiang Kuo telah berjanji bahwa dia tidak akan pernah mengkhianati Klanku. Jika Klankang dan Luan berdamai, prasyaratnya adalah Luan bersedia berdamai dengan Klanku, dan tidak akan berdamai sendirian. Faktanya, Chu Hanming tidak membenci Luan. Entah itu Lu Ting 22 tahun lalu atau Luan hampir 7 tahun lalu, itu semua karena cintanya pada putrinya. Karena putrinya ingin berdamai dengan Luan, dia tentu saja setuju untuk berdamai dengan Luan juga. Terlebih lagi, Luan semakin kuat dan kuat, dan jaringan serta statusnya tidak seperti dulu lagi. Terlebih lagi, dia masih berkembang. Merupakan hal yang baik bagi Klanku untuk berdamai. Semakin banyak teman semakin baik, semakin sedikit musuh semakin baik. Chu Hanming tidak ingin menjadi musuh sebesar itu tanpa alasan. Tentu saja, mereka yang bisa menjadi pemimpin Klanku semuanya adalah orang-orang yang sangat cerdas. Chu Hanming juga merasa perubahan mendadak putrinya sangat aneh, tapi dia tidak tahu kenapa. Dia telah mencoba menanyakan hal itu kepada putrinya secara pribadi, tetapi putrinya hanya mengatakan bahwa dia telah memikirkannya dengan matang. Tidak ada alasan lain. Chu Hanming tidak mempercayainya dan diam-diam mengirim orang untuk menyelidikinya. Namun, tidak ada petunjuk dan dia hanya bisa mengesampingkan masalah itu untuk sementara waktu. Namun, Chu Hanming bisa melepaskannya, tapi Cuyu tidak bisa. Sejak dia menjalin hubungan dengan adiknya, rasa cinta Cuyu pada adiknya semakin kuat. Dia tidak sanggup dengan kepergian adiknya. Dia tidak bisa melepaskan begitu saja seperti adiknya. Dia tahu pasti ada petunjuk dalam masalah ini, jadi dia telah bekerja keras untuk menemukan jawabannya. Meskipun dia belum menemukan jawabannya, dia yakin tidak ada masalah dengan Jiang Yuan. Setelah memastikan bahwa perselingkuhannya belum terungkap, dia hampir yakin bahwa perubahan adiknya ada hubungannya dengan Luan dan Fuyu. Luan dan Fuyu pasti telah melakukan sesuatu sehingga adiknya meninggalkannya seperti ini. Terutama Fuyu. Dengan status dan kekuatan Fuyu, tidak mengherankan jika dia bisa melakukan hal seperti ini. Luan dan Fuyu adalah satu. Karena itu, ketika Chu Hanming melihat Luan, dia memusatkan seluruh kebenciannya pada Luan. Jika bukan karena ada begitu banyak orang di sekitarnya dan dia harus menahan diri, dia mungkin sudah meledak. Meski ada orang di sekitarnya, wajahnya sudah berubah menjadi ungu, bahkan urat di wajah dan lehernya pun terlihat. Petik 2. Petik 2. Luan sedikit mengernyit. Dia tidak tahu apa yang salah dengan Cuyu. Dia sebenarnya marah padanya. Sepertinya dia benar-benar saudara perempuan kandung Culi. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bagaimana mengendalikan emosinya setelah mencapai tingkat surga. Mata gelap Luan dipenuhi ketidakpedulian. Dia hanya menatap Cuyu dengan acuh-ta'acuh, lalu berbalik dan berjalan ke depan. Dia bahkan tidak melihat ke arah Cuyu, seolah-olah Cuyu tidak layak disebutkan di matanya. Sikap Luan membuat Cuyu semakin marah. Dia mengepalkan tangannya begitu erat hingga telapak tangannya hampir berdarah. Namun, dia tidak marah. Dia hanya melihat Luan dan anggota klannya berjalan di kejauhan. Di antara sembilan anggota klan yang bekerja dengan Luan, dua di antaranya adalah pembantu kepercayaannya. Ini sudah cukup. Segera, Luan dan sembilan anggota klan tiba di daerah itu dengan banyak formasi transportasi. Koordinator klan Cuyu segera mengangkat tangannya dan membuka pintu api beracun. Kapten klan Cuyu tidak ragu-ragu dan segera terbang masuk. Delapan anggota klan lainnya mengikuti di belakangnya. Luan adalah orang terakhir yang masuk. Sebelum dia masuk, salah satu anggota klan Fu berkata dengan suara rendah, Tuan muda Lu, hati-hati. Luan memandangnya dan sedikit mengangguk. Dia tidak berkata apa-apa dan segera pergi melalui pintu api beracun. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di salah satu dari tiga planet di medan perang. Medan perang Spirit Rache terus-menerus menyapu ke tiga planet. Karena masing-masing planet berukuran sangat besar, masih banyak planet dengan kehidupan yang belum diserbu oleh pasukan rasroh. Namun, planet-planet ini telah menerima berita sebelumnya, dan semua bentuk kehidupan telah melarikan diri atau bersembunyi. Kota-kota besar semuanya kosong, dan sangat sulit menemukan jejak kehidupan. Setiap planet akan meninggalkan beberapa orang untuk memberikan informasi. Jadi, bahkan setelah sebagian besar klan penguasa di planet ini menyembunyikan diri, masih ada orang yang mengetahui kedatangan rasroh dan mengirimkan informasi ini ke markas besar pasukan sekutu untuk meminta bala bantuan. Markas besar pasukan sekutu bereaksi sangat cepat. Kam klan Chu baru saja menerima berita tersebut ketika mereka menerima perintah dari platform tinggi. Mereka telah mengirim Luan dan sembilan klan ke sini untuk melawan rasroh. Faktanya, klan Chu bahkan tidak perlu menyelidiki untuk mengetahui bahwa api beracun di kota Inti telah dihancurkan. Karena itu, mereka secara langsung membuka pintu api beracun bagi pasukan mereka untuk melakukan perjalanan ke kota Inti dan bertarung melawan Spirit Rache. Api beracun terbuka, dan sepuluh sosok terbang satu demi satu. Itu adalah pasukan klan Chu milik Luan. Semua orang mendarat dengan kokoh di tanah dan menoleh untuk melihat api beracun sampai Luan terbang keluar. Mereka memandang Luan. Mereka begitu dekat satu sama lain di planet asing. Jika sembilan anggota klan Chu menyerang sekarang, mereka yakin Luan pasti akan mati. Sepuluh dari mereka berdiri bersama seperti orang biasa. Sembilan anggota klan Chu semuanya melihat ke arah Luan, dan Luan juga melihat kesembilan anggota klan Chu. Kesembilan anggota klan Chu semuanya memiliki ekspresi berbeda, tapi mata Luan tetap gelap seperti biasanya. Tidak ada fluktuasi yang terlihat. Untuk sesaat, tidak ada yang mengatakan apapun. Mereka bahkan tidak bergerak. Namun, Luan tidak mendesak mereka. Dia hanya berdiri diam di sana. Petik 2. Petik 2. Setelah dua nafas, Kapten klan Chu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Ayo cepat! Delapan anggota klan Chu mengangguk. Luan mengangguk juga. Segera, sepuluh dari mereka terbang menuju kota inti dengan kecepatan yang sangat cepat. Ada kesenjangan besar antara kekuatan Luan dan sembilan anggota klan Chu, jadi sangat sulit baginya untuk mengimbangi mereka. Sembilan anggota klan Chu tidak melambat menunggu Luan seperti klan Gao, mereka juga tidak memimpin Luan maju seperti klan Li. Sebaliknya, mereka terbang maju dengan kecepatan mereka sendiri dan dengan cepat meninggalkan Luan jauh di belakang. Luan tidak menggunakan alam dewa iblis untuk mengejar mereka, dia juga tidak menggunakan teleportasi spasial. Sebaliknya, dia hanya mengikuti di belakang mereka dengan kecepatannya sendiri. Namun, sembilan anggota klan Chu tidak bertindak terlalu jauh. Ketika mereka telah meninggalkan Luan sekitar 20 ribu kaki, mereka memperlambat kecepatan dan mempertahankan jarak ini. Mereka juga sesekali melirik Luan, yang terbang sendirian di belakang mereka, diam-diam melampiaskan amarah mereka. Namun, ekspresi Luan tidak berubah sama sekali. Bukan karena dia menahan diri, tapi dia benar-benar tidak peduli. Dia tidak tahu mengapa orang-orang ini melakukan ini, tapi itu setara dengan mereka yang menanggung bahaya terbesar baginya. Dia bisa mengikuti di belakang mereka tanpa khawatir. Kelompok itu terus terbang ke depan. Setelah beberapa saat, bayangan kecil sebuah kota tiba-tiba muncul dalam pandangan sembilan anggota klan Chu. Mereka telah tiba. Sembilan anggota Chu klan segera mengerutkan kening. Mereka membuang semua pikiran mereka dan fokus untuk menjaga diri dari orang-orang rasroh. Mereka melambat tidak hanya untuk bersiap menghadapi pertempuran tetapi juga menunggu Luan menyusul sehingga mereka bisa bergerak bersama. Namun, itu juga karena mereka melihat kota di kejauhan sehingga sembilan anggota klan Chu menjadi lebih serius dan bingung. Bagaimana mungkin ada sebuah kota? Secara umum, bahkan jika orang-orang rasroh datang dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di kota, mereka akan menghancurkan seluruh kota. Mereka tidak akan membiarkan kota itu utuh seperti yang mereka lakukan sekarang. Kapan spirit Rache menjadi begitu baik? 3605. Karena situasinya sedikit aneh, sembilan orang klan Chu tiba-tiba melambat, tetapi kecepatan Luan tidak berubah, dan dia dengan cepat menyusul mereka. Situasi kota yang jauh secara alami terlihat oleh Luan, dan yang penting bukanlah kota itu utuh, tetapi tidak ada seorang pun yang terlihat di langit di atas kota. Mereka masih sangat jauh dari kota, dan mereka hanya bisa melihatnya secara samar-samar dengan mata kepala, belum lagi persepsi mereka. Mereka tidak dapat menyentuh kota itu sama sekali. Sembilan orang klan Chu sangat lambat, dan Luan tentu saja tidak akan mempertahankan kecepatannya sendiri. Dia juga melambat, dan tidak terlalu dekat dengan sembilan orang itu, tetapi tetap berada sekitar 200 kaki di belakang mereka. Sembilan orang klan Chu secara alami memperhatikan tindakan Luan, yang membuat mereka mengerutkan kening, tetapi mereka tidak bisa mengatakan apapun kepada Luan. 200 kaki bukanlah jarak yang jauh atau dekat, dan Luan jelas-jelas waspada terhadap mereka. Setelah Kapten Klan Chu melirik Luan, matanya sedikit dingin, tapi dia tidak terlalu memperhatikan Luan. Tidak peduli bagaimana situasi kota di depannya, mereka harus memasuki kota dan menyelidikinya untuk memastikannya. Mereka tidak dapat melihat apapun dari jarak sejauh itu. Orang lain dari klan Chu mengikuti kecepatan Kapten. Kecepatan sang Kapten tiba-tiba menurun, namun dia tidak berhenti, dan terus melaju dengan kecepatan rendah. Orang lain dari klan Chu secara alami juga maju dengan kecepatan rendah. Karena mereka sudah bisa melihat kota dari kejauhan, itu berarti tidak akan memakan banyak waktu, bahkan dengan kecepatan serendah itu. Sembilan orang klan Chu di depan sangat berhati-hati, melepaskan persepsi mereka untuk menembus tanah dengan sekuat tenaga, untuk melihat apakah ada orang Rasroh yang bersembunyi di bawah tanah. Tapi secara umum, kecil kemungkinannya orang-orang dari Rasroh akan bersembunyi di bawah tanah dan melancarkan serangan diam-diam. Setidaknya, tidak ada contoh seperti itu di pertempuran sebelumnya. Sembilan orang klan Chu melakukan ini berdasarkan pengalaman mereka dalam menjalankan misi di Bimasakti. Luan, yang berada di belakang kelompok, tidak melepaskan terlalu banyak persepsi, dan hanya melepaskan persepsi spasial untuk memeriksa apakah ada kelainan pada ruang tersebut. Kecepatan sembilan orang klan Chu sangat lambat, sangat lambat bahkan ruangnya pun tidak hancur. Kecepatannya hampir mendekati kecepatan guru surgawi tingkat delapan, yang cukup untuk menunjukkan betapa lambat dan hati-hatinya mereka. Persis seperti ini, sepuluh orang itu segera tiba 40 ribu kaki dari pinggir kota, dan jaraknya dengan cepat diperpendek, dan mereka segera sampai di pinggir kota. Kota ini sangat besar, begitu besar sehingga bahkan persepsi prajurit tingkat surga tidak dapat mencakupnya sepenuhnya, dan hanya dapat mencakup seperempat kota. Sembilan orang klan Chu tidak berani berjauhan satu sama lain, jika mereka tidak dapat memberikan bantuan tepat waktu jika mereka menghadapi situasi. Mereka hanya berdiri berjajar, namun jarak antara satu sama lain hanya sekitar 500 kaki. Tentu saja, Kapten Klan Chu tidak meminta Luan untuk melakukannya, jadi Luan tentu saja tidak mengambil inisiatif untuk bergabung dalam barisan. Luan juga berhati-hati. Faktanya, dia bahkan lebih berhati-hati dibandingkan sembilan anggota Klan Chu. Dia tidak pelit dalam mengaktifkan alam Dewa Iblis. Pupil merahnya, yang setengah tersembunyi di kegelapan, mengamati seluruh kota dan menyebarkan indranya lebih jauh lagi. Sembilan anggota Klan Chu di depannya terbang terlalu lambat, menyebabkan ruang di sekitar mereka menjadi sangat stabil. Oleh karena itu, jika ada orang rasroh yang bersembunyi di sekitar mereka, akan sangat sulit bagi mereka untuk ditemukan. Bagaimanapun, area di mana sembilan anggota Klan Chu menghancurkan ruang di sekitar mereka pasti akan jauh lebih besar dari apa yang bisa dia rasakan. Namun, Luan tidak mengatakan apapun. Ia hanya berusaha semaksimal mungkin untuk memperluas persepsi spasialnya, terutama terhadap langit dan tanah. Di saat yang sama, dia mulai mengerahkan kekuatan kegelapan di dalam tubuhnya, siap menghadapi situasi apapun dan kapanpun. Luan tidak mempercayai sembilan orang dari Klan Chu ini, dia juga tidak mengharapkan sembilan orang ini untuk melindunginya setelah pertempuran. Saat dia menyelidiki, sembilan anggota Klan Chu di depannya maju semakin dalam ke kota. Dengan sangat cepat, mereka sampai di pusat kota. Hingga saat ini, sembilan anggota Klan Chu masih belum merasakan sesuatu yang luar biasa. Selanjutnya, mereka telah sampai di pusat kota, memungkinkan mereka untuk bernapas lega. Sepertinya tidak ada seorang pun di sini. Mungkin orang-orang dari Rasroh telah mengetahui bahwa ini adalah kota kosong setelah tiba dan terlalu malas membuang waktu dan tenaga untuk menghancurkannya, jadi mereka langsung pergi. Kapten Klan Chu di paling depan berhenti di udara. Delapan orang di kedua sisinya juga berhenti saat melihat ini. Luan, yang berada 400 kaki di belakang mereka, hanya bisa berhenti di udara. Luan sedikit mengernyit. Jelas sekali bahwa dia tidak puas dengan sembilan anggota Klan Chu yang berhenti. Dari sudut pandang Luan, kecuali seseorang memiliki keyakinan mutlak untuk menang, berhenti di medan perang adalah hal yang sangat tidak bijaksana untuk dilakukan. Itu karena itu akan memberi musuh kesempatan untuk bersiap. Namun, Luan masih tidak mengatakan apapun. Dia diam-diam mengikuti di belakang sembilan anggota Klan Chu. Sembilan anggota Klan Chu semuanya melihat kekejauhan, mengamati sekeliling mereka. Dalam proses mengamati, mereka secara alami akan melihat ke arah Luan. Mereka juga ingin melihat apa yang dilakukan Luan, terutama ekspresi Luan. Ini adalah sesuatu yang sangat sulit ditentukan dengan persepsi seseorang. Dengan sangat cepat, mereka menemukan bahwa alis Luan sedikit berkerut. Ekspresinya agak serius, seolah dia lebih gugup daripada mereka. Dari sudut pandang orang luar, Luan selalu tenang dan tenang. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan benar-benar melihat Luan dalam suasana hati yang begitu serius. Hal ini membuat mereka merasa sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melakukan kontak dengan Luan. Itu membuat mereka merasa bahwa pihak lain tidak semisterius rumor yang beredar. Lagi pula, banyak hal akan menjadi sangat dilebih-lebihkan setelah disebarluaskan. Dari sini, nampaknya Luan tidak sehebat itu. Di antara sembilan anggota Klan Chu, ada dua yang tatapannya lebih kabur dan tertutup. Keduanya adalah pembantu terpercaya Tuan Muda Klan Chu, Chu Yu. Meskipun keduanya lebih kuat dari Chu Yu, Chu Yu tetaplah Tuan Muda, dan juga putra satu-satunya Chu Han Ming. Kemungkinan besar dia akan mewarisi posisi Tuan Muda di masa depan. Bahkan jika waktunya tiba, posisi pemimpin Klan-Klan Hachiko akan diambil oleh mereka yang mampu, dan bakat Chu Yu tidak tinggi. Kemungkinan besar posisi pemimpin Klan bukan milik Chu Yu. Tapi masalah utamanya adalah setidaknya selama Chu Han Ming masih hidup, Chu Yu pasti akan menjadi Tuan Muda. Dan Chu Han Ming adalah ahli alam Raja Surgawi, dan hanya hidup selama 2.000 tahun. Dia masih memiliki umur setidaknya 3.000 tahun. Mereka tidak berpikir bahwa mereka memiliki harapan untuk menerobos ke alam Raja Surgawi, jadi selama mereka memegang paha Chu Yu, mereka pasti bisa hidup selama sisa hidup mereka. Mereka adalah pembantu terpercaya Chu Yu, jadi mereka secara alami tahu bahwa kebencian Tuan Muda terhadap Lu'an semakin meningkat. Jika mereka dapat membantu menangani Lu'an, Tuan Muda pasti akan menghargai mereka. Namun, membunuh Lu'an jelas tidak mudah. Terlepas dari kekuatan dan catatan pertempuran Lu'an, dan terlepas dari kesulitan membunuh Lu'an, hal yang paling penting adalah jangan sampai ketahuan. Jika tidak, setelah diketahui bahwa Klan Chu berada di balik ini, sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Oleh karena itu, jika spirit Raja tidak muncul, mereka pasti tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa kembali seperti ini. Mereka pasti tidak bisa mengambil risiko apapun. Kapten, orang yang paling dekat dengan Kapten bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kapten Klan Chu melirik orang yang menanyakan pertanyaan itu, lalu menatap Lu'an, yang berada 4.000 kaki jauhnya. Setelah berpikir cepat, dia berkata, karena tidak ada musuh, ayo segera kembali. Tapi, musuh belum melihat kita bekerja sama dengan Lu'an, kata orang itu. Kita harus kembali dan mendengarkan pengaturannya, kata Kapten. Kemungkinan besar penanggung jawab akan meminta kita untuk bekerja sama lagi dan menuju ke medan perang berikutnya sampai kita bertemu musuh. Orang itu mengangguk. Kapten Klan Chu tidak membuang waktu lagi. Tidak perlu menyelidiki bagian kota yang tersisa. Dia membuka mulutnya dan berteriak kepada anggota tim yang berbaris, semuanya, dengarkan. Mundur dari medan perang dan kembali ke markas. Ya, kedelapan anggota tim langsung berteriak ketika mendengar hal tersebut. Lu'an memandang Kapten Klan Chu. Dia tidak keberatan untuk mundur. Persepsi spasialnya terus berubah. Dia bisa merasakan jarak tertentu, dan setidaknya dalam jarak ini, dia tidak merasakan sosok musuh. Dia bukan Kaptennya. Karena Kapten ingin mundur, dia tentu saja akan menurut. Segera, Kapten Klan Chu berbalik. Mereka tidak bisa meninggalkan pintu api beracun di sini. Jika tidak, kemungkinan besar lokasi markas pasukan sekutu akan diketahui. Meskipun Spirit Rache tidak akan berani menyerang bahkan jika mereka mengetahuinya, lebih baik bersembunyi. Mereka harus meninggalkan kota untuk jarak tertentu sebelum meninggalkan susunan teleportasi. Alternatifnya, mereka bisa kembali ke susunan teleportasi tempat mereka berasal. Berbalik ke arah datangnya berarti mereka sembilan sedang menuju ke arah Lu'an. Mata Lu'an sedikit dingin. Meskipun dia tidak terlihat berubah di permukaan, nyatanya, ketika dia melihat sembilan orang itu datang, dia sudah bersiap untuk bertarung jika mereka tiba-tiba menyerang. Seseorang harus waspada, Lu'an tidak akan bercanda tentang hidupnya. Empat ribu kaki sangatlah dekat, terutama jika dibandingkan dengan kecepatan seorang ahli alam surga. Dia tidak perlu mengontrol kecepatannya saat berbalik, jadi Kapten Klancu sangat cepat. Dia bahkan meninggalkan bayangan di mata Lu'an. Suara mendesing. Dalam sekejap, Kapten Klancu tiba di depan Lu'an. Kemudian, Ledakan. Sebuah ledakan mengejutkan bergema di seluruh dunia. 3606. Ledakan yang menghancurkan bumi mengguncang langit dan bumi. Lu'an terkejut. Kapten Klancu, yang telah tiba di samping Lu'an dan hendak terbang melewati Lu'an, terkejut. Benar, Kapten Klancu tidak bergerak sama sekali. Kapten Klancu hanya ingin menakut-nakuti Lu'an dan membalaskan dendam Klancu, tapi dia jelas tidak ingin menyerang Lu'an. Kapten Klancu tidak bergerak, begitu pula delapan anggota Klancu lainnya. Ledakan yang menghancurkan bumi bukan disebabkan oleh sembilan anggota Klancu, dan tidak mungkin disebabkan oleh Lu'an. Terlepas dari apakah itu sembilan anggota Klancu atau Lu'an, mereka semua segera berbalik untuk melihat ke arah ledakan. Tepat di depan mereka, sisa kota yang belum dijelajahi tiba-tiba meledak. Kekuatan kematian yang mengerikan melonjak ke langit, dan energi besar berwarna merah darah yang menyerupai Megalosaurus muncul dan menyerang sepuluh orang dengan kecepatan yang sangat cepat. Kekuatan kematian Seniroh Sembilan anggota Klancu segera gemetar, dan bahkan rambut mereka berdiri tegak. Mereka sudah santai ketika mengira tidak ada musuh sama sekali. Sekarang mereka tiba-tiba melihat kemunculan Seniroh, mereka segera menjadi sangat tegang, dan sulit bagi mereka untuk benar-benar tenang. Kekuatan Seniroh ini sangat kuat, dan bisa mencapai level yang sama dengan Kapten Klancu. Tapi bagaimanapun juga, itu hanya satu Seniroh. Kapten Klancu segera berteriak, lawan. Pada saat yang sama, Kapten Klancu sudah mengerahkan kekuatan dalam garis keturunannya, bersiap untuk melepaskan teknik rahasia untuk melawan Seniroh yang masuk. Namun, ledakan 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 tadi hanyalah permulaan. Ledakan yang menghancurkan bumi muncul di arah lain kota, dan bahkan di luar kota, agak jauh dari tembok kota. Melihat adegan ini, sembilan anggota Klancu merasa kepala mereka seolah-olah akan meledak, dan mereka sangat terkejut hingga tubuh mereka gemetar. Ada lebih dari satu anggota Klan Roh. Atau lebih tepatnya, anggota Klan Roh tidak pergi sama sekali, tapi bersembunyi di bawah tanah dan tersebar di dalam dan luar kota, dengan sengaja menghindari deteksi mereka. Sekarang, Seniroh besar yang muncul dari segala arah hampir mengelilingi mereka. Itu benar-benar sebuah jebakan, dengan sengaja membawa mereka ke dalam jebakan, dan kemudian membunuh mereka semua dalam satu gerakan. Itu benar, itu adalah kebenarannya. Berita penyerangan terhadap planet ini baru saja tiba. Ini berarti sekelompok orang Rasroh yang berangkat dari markas telah menerima kabar bahwa Lu'uan bekerja sama dengan Klan lain. Sebenarnya, ini adalah pengaturan Li'an. Ketika dia mengetahui bahwa Lu'uan bekerja sama dengan konsorsium Gao, Li'an sudah tahu apa yang ingin dilakukan Fuyu dan membuat pengaturan sebelumnya. Ketika berita tentang konsorsium Gao datang, Li'an semakin yakin bahwa kerja sama tersebut akan didasarkan pada peringkat klan. Menurut Li'an, Lu'uan kemungkinan besar akan bekerja sama dengan keluarga Chu. Itu bukan karena dia telah melihat Lu'uan berkali-kali dan memiliki pemahaman tertentu tentang Lu'uan, tetapi juga karena Lu'uan tidak dapat memutuskan dengan siapa dia akan diajak bekerja sama. Li'an memahami penilaian Fuyu. Meskipun dia belum pernah melihat Fuyu sebelumnya, dia yakin bahwa dia memahami Fuyu dengan sangat baik setelah menganalisis informasi dari Song Song. Karena itu, dia mengatur banyak tim untuk menuju ke planet Kam Klan Chu, Klan Siang, dan Klan Li. Secara khusus, dia menempatkan sebagian besar tim di planet Kam Klan Chu. Dia memerintahkan tim-tim ini untuk bersembunyi dan berpura-pura bahwa mereka telah mundur begitu mereka memasuki planet. Mereka akan menunggu sampai tim musuh muncul sebelum mengepung dan menekan mereka. Dengan cara ini, dia bisa mencegah tim Lu'uan untuk segera mundur. Tentu saja, ada juga yang meragukan keputusan Li'an. Bagaimanapun, Lu'uan memiliki kemampuan untuk berteleportasi melalui ruang yang kacau. Akan sangat sulit menangkapnya hanya dengan satu gerakan. Namun, Li'an percaya bahwa dengan kepribadian Lu'uan, sangat kecil kemungkinannya dia akan meninggalkan rekan satu timnya yang terjebak dan melarikan diri sendirian, bahkan jika rekan satu timnya berasal dari Klan Chu. Tak hanya itu, Li'an juga melakukan dua hal lainnya. Karena rencana awal adalah segera mundur selama mereka tidak bertemu dengan kelompok Klan Fu, para astral memiliki banyak mobilitas. Karena itu, dia mengatur banyak kelompok yang sangat kuat untuk pergi ke planet yang tidak terlalu penting. Jika kelompok Lu'uan bertemu dengan kelompok yang sangat kuat ini, dia yakin Lu'uan bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berteleportasi. Menghadapi perbedaan kekuatan yang begitu besar, melakukan apapun akan sia-sia. Ini adalah hal pertama yang dilakukan Li'an. Ada pun hal kedua. Itu adalah kartu truf yang bisa membunuh Lu'uan, tapi dia belum menggunakannya. Saat ini, di kota. Untungnya, kelompok astral yang ditemui Lu'uan bukanlah kelompok yang sangat kuat. Meski begitu, kekuatan rata-rata kelompok ini sudah melampaui sembilan orang dari Klan Chu. Kekuatan rata-rata mereka setara dengan astral yang Lu'uan lawan sendirian di pertempuran sebelumnya. Mereka pada dasarnya setara dengan Kapten Klan Chu. Dan Kapten Klan Chu adalah orang terkuat di grup. Ini cukup untuk menunjukkan seberapa besar perbedaan antara kedua belah pihak. Hah! Kapten Klan Chu menyerang dengan telapak tangannya, dan api segera muncul. Nyala api ini berwarna merah tua, atau lebih tepatnya, hitam dan merah. Mereka dengan cepat berubah menjadi Megalosaurus di udara, langsung menuju teknik roh yang juga mirip dengan Megalosaurus. Di saat yang sama, Lu'uan juga mulai bergerak. Lu'uan berada tepat di sebelah Kapten Klan Chu. Jarak keduanya tidak lebih dari 5 meter. Karena itu, Kapten Klan Chu dapat melihat dengan jelas apa yang sedang dilakukan Lu'uan. Yang mengejutkan Kapten Klan Chu adalah Lu'uan segera melepaskan energi gelap untuk menyelimuti dirinya. Segera setelah itu, energi gelap menghilang, dan sosok Lu'uan juga menghilang tanpa jejak. Dia berteleportasi. Itu benar, itu memang benar, Lu'uan telah berteleportasi. Kapten Klan Chu mula-mula terkejut, lalu marah. Wajahnya bahkan memerah. Dia tidak pernah menyangka Lu'uan benar-benar menggunakan teleportasi untuk melarikan diri. Dia adalah seorang pembelot. Berengsek. Seperti yang diharapkan, Lu'uan tidak berencana bertarung bersama mereka. Dia sama sekali tidak bisa dipercaya. Lu'uan bisa berteleportasi, tapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Serangan musuh terlalu cepat, dan tidak ada waktu bagi mereka untuk memasang pintu api racun. Selanjutnya, fluktuasi dari Kapten Serangan Klan Chu telah menghancurkan ruang di sekitarnya. Tidak ada ruang untuk menyiapkan susunan teleportasi. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan dengan hebat di langit di atas kota. Kapten Teknik Rahasia Megalosaurus Klan Chu bertabrakan hebat dengan teknik roh naga musuh. Segera, kekuatan kematian dan api racun meledak di udara. Kedua belah pihak berada pada level yang sama, dan hampir tidak ada perbedaan. Tetapi pada saat ini, pemandangan yang sangat aneh muncul. Setelah Poison Fire Megalosaurus bertabrakan dengan teknik roh, Poison Fire Megalosaurus meledak sepenuhnya, tetapi teknik roh naga tidak. Nyala api bahkan menunjukkan tanda-tanda padam di bawah pengaruh kekuatan kematian, dan kekuatan kematian tidak dapat mendeteksi keadaan terbakar oleh api tersebut. Namun, racun klancu masih sangat efektif. Meskipun teknik rahasianya dihancurkan, api racun dengan kuat menempel pada teknik roh besar, dan bahkan meresap ke dalam dengan kecepatan yang sangat cepat. Racun dan api dengan kuat menghancurkan bagian dalam teknik roh, dan sangat mempengaruhi kendali musuh terhadap teknik roh. Dengan sangat cepat, teknik roh kehilangan kekuatannya. Karena ketidakstabilan ekstrim di dalam, itu meledak dengan hebat sebelum mencapai Kapten Klancu. Ledakan Teknik roh meledak, menyebabkan Kapten Klancu yang mundur menarik napas dalam-dalam. Otot-otot di wajahnya bahkan bergetar. Itu terlalu menakutkan. Dan ini juga mewakili kenyataan. Meskipun api racun Klancu dapat melawan kekuatan kematian, itu lebih karena keberadaan racunnya, dan bukan karena apinya. Di Klancu, tidak banyak orang yang tahu tentang masalah ini. Bagaimanapun, Klan Hachiko tidak memiliki banyak kendali atas Sungai Star. Mereka selalu mengirimkan sejumlah orang untuk mengumpulkan informasi di luar, dan hanya dalam seratus tahun terakhir mereka mulai meningkatkan jumlah mereka secara signifikan. Namun meski begitu, dibandingkan dengan seluruh ahli alam surga di seluruh klan, jumlah orang yang keluar untuk menjalankan misi masih sangat kecil. Apalagi sudah sangat tetap dan tidak bergiliran. Selain itu, mereka hanya keluar untuk mengumpulkan informasi, dan sangat jarang mereka memiliki kesempatan untuk bertarung melawan Spirit Rache. Jadi, hanya ada sedikit informasi tentang pertarungan antara api racun dan kekuatan kematian. Pakar alam surga normal tidak tahu apa-apa. Karena itu, pertarungan habis-habisan dua bulan lalu adalah pertama kalinya Klancu benar-benar bertarung melawan Spirit Rache dalam skala besar. Ini juga pertama kalinya mereka benar-benar menguji kekuatan api racun dan kekuatan kematian. Api racun penusuk surga Klancu adalah salah satu dari delapan atribut pamungkas, namun sejak api Luan muncul, baik klan Hachiko maupun aliansi tripartit mulai membicarakannya. Meskipun tidak ada yang mengatakan hal ini kepada Klancu secara langsung, Klancu masih mendengar beberapa hal. Mereka sangat tidak yakin, namun janji sepuluh tahun masih berlaku. Mereka tidak bisa melawan Luan. Dalam kompetisi internal klan Hachiko, mereka tidak lemah sama sekali. Jika tidak, mereka tidak akan menduduki peringkat keempat. Oleh karena itu, mereka sangat menantikan untuk bertarung melawan Spirit Rache untuk membuktikan diri. Namun kenyataan membuktikan bahwa kekuatan mereka tidak terletak pada apinya, tetapi pada api beracunnya. Keduanya sangat diperlukan. 3607 Api racun alam semesta Klancu sangat efektif melawan semua jenis atribut ekstrim, termasuk Sengoku dan Klan Roh. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh Klan Roh, sekali seseorang terinfeksi oleh api racun alam semesta Klancu, itu akan sangat merepotkan. Sangat sulit untuk menghilangkannya setelah meresap ke dalam tubuh seseorang. Butuh banyak waktu dan tenaga untuk menyembuhkannya. Api racun akan menyebar ke setiap bagian tubuh dengan sangat cepat. Pada akhirnya, ia hampir menghilang dan menyatu dengan tubuh. Sulit sekali menemukannya, apalagi menyembuhkannya. Sekalipun kekuatan kematian dapat memadamkan api, ia tidak dapat menghilangkan racun atau kehilangan toksisitasnya. Bukan hanya Klan Roh, Sengoku hampir sama. Bahkan dengan kekuatan hidup yang kuat dari Ki Abadi, dibutuhkan banyak energi untuk menyembuhkan api racun semesta. Jika itu adalah cedera biasa, meskipun tubuhnya dimutilasi parah, itu bisa disembuhkan dengan pil. Namun, racunnya berbeda. Sangat sulit untuk menyembuhkannya sepenuhnya. Karena itu, Klan Roh akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari pertempuran jarak dekat saat melawan Klan Chu. Kecuali mereka sangat percaya diri, mereka hanya akan melawan Klan Chu dalam pertempuran jarak dekat. Jika tidak, jika mereka terkena seni rahasia Klan Chu atau api racun semesta yang dibentuk oleh penghancuran diri Klan Chu, itu akan berakibat fatal bagi mereka. Namun, kekuatan rata-rata anggota Klan Roh ini lebih tinggi dari sembilan anggota Klan Chu. Kapten Klan Chu hanya bisa dianggap rata-rata. Ini berarti, anggota Klan Chu lainnya akan kesulitan menahan serangan anggota Klan Roh lainnya. Beberapa anggota Klan Roh bahkan lebih kuat dari Kapten Klan Chu. Gemuruh. Banyak anggota Klan Roh dan seni rahasia racun api bertabrakan di kota. Dampak ledakannya menyapu seluruh kota. Semua bangunan hancur, dan kota itu menjadi jurang besar dengan kedalaman lebih dari 20 ribu kaki. Medan seluruh daratan berubah drastis. Perubahan ini mungkin tidak dapat diperbaiki bahkan setelah ratusan juta tahun. Namun, bagi sembilan anggota Klan Chu, kehancuran tanah itu kecil. Lebih penting lagi, kekuatan mengerikan dari anggota Klan Roh segera mengguncang tubuh mereka. Bahkan jika anggota Klan Roh diserang dari jauh, memberi mereka cukup waktu untuk mengumpulkan kekuatan dan menggunakannya, perbedaan kekuatan tidak dapat diimbangi. Seni rahasia Poison Fire yang tingginya lebih dari 30 ribu kaki tidak dapat menahan dampak mengerikan dari anggota Klan Roh. Para iblis darah meraung dan memaksa seni rahasia itu kembali. Mereka bahkan menerobos dan menghancurkannya. Bahkan jika anggota Klan Roh dan iblis darah menyebabkan kerusakan besar, mereka tidak berhasil menerobos. Mereka langsung menyapu sembilan anggota Klan Chu. Ledakan Sebuah ledakan mengerikan meledak di antara langit dan bumi kota, menyebabkan bumi kembali runtuh. Segera, sembilan sosok Klan Chu diliputi oleh kekuatan kematian. Warna darah melonjak dari tengah dan meledak ke segala arah. Dunia langsung ditutupi oleh warna darah. Gemuruh Kekuatan kematian melonjak keluar, dan kekuatan kematian di pusat ledakan berkurang dengan cepat, memungkinkan seseorang untuk melihat dengan jelas. Karena dipenuhi dengan sejumlah besar energi kematian yang kacau, ruangan menjadi tidak stabil dan kacau. Oleh karena itu, orang-orang Klan Roh tidak khawatir bahwa orang-orang dari Klan Chu di dalam akan pergi. Anggota Klan Spirit Rache semuanya terbang menuju medan perang, tapi mereka semua berada lebih dari 15 ribu kaki jauhnya dari pusat medan perang, mengelilinginya. Benar saja, setelah darah menyebar dengan cepat, sosok sembilan orang Klan Chu secara bertahap muncul. Tak satu pun dari sembilan orang dari Klan Chu terluka. Itu karena setelah mereka melihat teknik rahasia dihancurkan, masing-masing dari mereka segera mengaktifkan peralatan pertahanan mereka dan menggunakan kekuatan peralatan pertahanan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Namun, meski mereka tidak terluka, ekspresi sembilan anggota Klan Chu sangat serius. Mereka baru saja bertemu, tapi mereka sudah terpaksa menggunakan alat pertahanan. Terlebih lagi, para astral ini jelas lebih kuat dari mereka, jadi hati mereka terasa berat. Lebih penting lagi, totalnya ada sepuluh astral. Itu benar, sepuluh Klan Spirit Rache mengepung Klan Chu sementara Klan Chu hanya memiliki sembilan orang. Karena itu, beberapa anggota Klan Chu harus membagi sebagian kekuatan mereka untuk menghadapi dua seni roh pada saat yang bersamaan. Hal ini menyebabkan beberapa dari mereka mengeluarkan banyak energi, dan darah di tubuh mereka juga bergolak. Berengsek. Bocah nakal Luan itu benar-benar melarikan diri pada menit terakhir. Namun, jika Luan melarikan diri kembali ke markas, dia seharusnya melaporkan situasi di sini ke markas, dan markas besar seharusnya mengirimkan bala bantuan. Dengan kata lain, selama mereka bisa bertahan hingga bala bantuan tiba, para astral ini pasti akan mati. Setelah memikirkan hal ini, sembilan anggota Klan Chu segera merasa sedikit lebih percaya diri. Untunglah Luan berhasil lolos. Kalau tidak, dengan kekuatan Luan, dia tidak akan banyak membantu di sini. Dia akan mati sia-sia. Pada saat ini, salah satu astral berbicara, menyebabkan sembilan anggota Klan Chu gemetar. Namun, yang mengejutkan kesembilan orang itu adalah astral ini tidak berbicara kepada mereka, melainkan kepada astral lainnya. Terlebih lagi, dia berbicara dalam bahasa astral. Tidak satupun dari sembilan orang itu yang bisa memahami bahasa astral. Kenyataannya, orang yang berbicara adalah kapten dari sepuluh astral. Dia bertanya kepada anggota yang menyerang lebih dulu, apakah kamu yakin itu Luan? Itu benar, jika mereka tidak memastikan bahwa Luan termasuk di antara pasukan sungai bintang surgawi, mereka tidak akan menyerang dan akan membiarkan orang-orang ini pergi. Hanya setelah memastikan bahwa Luan telah muncul barulah mereka menyerang. Ini akan menghemat banyak energi dan mencegah jatuhnya korban yang tidak perlu. Orang pertama yang menyerang segera menganggup dan berkata, tentu saja, itu pasti Luan. Kapten astral mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat sembilan anggota Klan Chu di tengah medan perang. Meskipun kesembilan anggota Klan Chu ini tidak sekuat mereka, mereka tidak jauh lebih lemah. Butuh banyak waktu dan tenaga untuk membunuh mereka semua. Namun, hanya ada sembilan orang, dan satu di antaranya hilang. Mungkin hanya Luan yang memiliki kemampuan teleportasi. Itu memang Luan. Namun, Luan telah pergi. Apakah dia benar-benar pergi, atau dia berpura-pura? Apakah dia mundur untuk meminta bala bantuan, atau apakah dia kembali ke medan perang dan menunggu kesempatan untuk menyerang? Menurut laporan sebelumnya, Luan tidak pernah meminta bala bantuan di medan perang, jadi dilihat dari catatan sebelumnya, Luan seharusnya tidak pergi. Selain itu, dia bekerja sama dengan Klan Chu, jadi Luan tidak akan terlalu berhati-hati. Sembilan astral memandang kapten mereka, menunggu perintahnya untuk menyerang atau mundur. Kapten astral menarik nafas dalam-dalam, dan tatapannya menjadi lebih serius. Niat membunuh yang dingin melintas di matanya saat dia melihat sembilan anggota Klan Chu. Bertarung, kapten astral berteriak dengan dingin, jangan biarkan siapapun hidup. Iya, sembilan anggota Klan Chu segera patuh. Ledakan. Tubuh sepuluh astral bersinar dengan cahaya berdarah, yang seketika menjadi sangat menyilaukan. Setelah cahayanya memudar, cahaya berdarah itu berubah menjadi jubah berdarah. Hanya jubah abadi Sengoku yang memiliki kemampuan seperti itu, namun Klan Hachiko tidak memiliki kemampuan seperti itu. Meskipun Klan Hachiko dapat menggunakan energi untuk mengelilingi dirinya, mereka tidak dapat mewujudkan energi tersebut menjadi bentuk alami seperti pakaian atau baju besi. Melihat perubahan sepuluh astral dan mata merah mereka, sembilan anggota Klan Chu merasakan tubuh mereka menjadi sangat berat. Emosi negatif mengerikan yang dibawa oleh kekuatan kematian memenuhi langit dan tanah, melemahkan keinginan sembilan anggota Klan Chu untuk bertarung. Namun, Klan Chu tidak bisa dianggap enteng. Ketika sudah jelas bahwa mereka tidak bisa pergi, Kapten Astral langsung berteriak, ayo berkonsentrasi dan menerobos pengepungan dulu. Keputusan Kapten Astral memang benar. Terlepas dari apakah mereka bisa mundur atau tidak, menurut perintah militer, kedua belah pihak tidak cukup kuat untuk mundur. Mereka harus keluar dari pengepungan terlebih dahulu. Mereka tidak bisa membiarkan musuh membatasi jangkauan pergerakan dan waktu untuk mengumpulkan energi. Jika tidak, mereka akan berada pada posisi yang lebih dirugikan. Karena itu, ledakan api merah tua meletus sekali lagi. Sembilan anggota Klan Chu sebenarnya telah bergabung untuk membentuk teknik rahasia api beracun berskala besar. Diameternya bahkan lebih dari 10 ribu kaki. Itu seperti lautan api yang mencapai langit, dan di dalam lautan api, sepertinya ada banyak binatang api yang mengaum yang menyerang langsung ke arah anggota Sukuroh. Kedua astral yang menghadap lautan api terkejut. Bahkan jika api beracun astral adalah batas dari api beracun Klan Chu, itu tidak berarti api mereka lemah. Itu masih jauh lebih kuat dari roda takdir rata-rata. Kalau ada api berarti ada daya ledaknya. Ini adalah metode rahasia dari sembilan anggota Klan Chu yang bekerja bersama. Kekuatan dan kecepatan seperti itu membuat takut kedua astral. Menghadapi kekuatan sembilan Klan Chu, kedua astral tidak berani menghadapinya secara langsung. Mereka hanya bisa mundur ke samping sekaligus. Suara mendesing. Untungnya, jarak mereka cukup jauh dan kedua astral itu cukup cepat. Mereka berhasil menghindari lautan api yang panjangnya lebih dari 10 ribu kaki. Menghadapi kekuatan seperti itu, kedua astral bahkan tidak berpikir untuk menyerang atau memblokir karena itu akan membuang-buang energi dan tidak ada artinya. Ledakan. Lautan api melaju melewati kedua astral. Kedua astral itu menarik nafas dalam-dalam karena rasa takut yang masih ada. Delapan astral lainnya tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka semua mulai mengejar sembilan anggota Klan Chu. Tidak mungkin mereka membiarkan sembilan anggota Klan Chu pergi. 3608. Lautan api sangat kuat, tapi itu hanya untuk dua anggota Sukuroh. Ketika 10 anggota Sukuroh berkumpul dan mengejar dari belakang, lautan api tidak tampak begitu menakutkan. Lebih penting lagi, elemen api dikenal karena daya ledaknya. Ia memiliki daya ledak terkuat dalam waktu singkat, bahkan melebihi elemen tanah. Namun karena tenaganya terlalu kuat dan dihasilkan oleh daya ledak, maka sangat sulit untuk mengontrol tindak lanjutnya. Misalnya lautan api hanya bisa mempertahankan arah ke depan dan tidak bisa mengubah arahnya, apalagi berbalik dan menyerang dari belakang. Lautan api tidak bisa menahan sama sekali jika menyerang dari belakang. Benar saja, 10 anggota klan roh menyerang pada saat yang bersamaan. Segera, 10 berkas darah dengan diameter lebih dari 10 ribu kaki ditembakkan ke arah lautan api. Mereka begitu cepat bahkan melampaui kecepatan lautan api. Mereka dengan cepat menyusul dan menabrak lautan api dari belakang. Ledakan. Kekuatan lautan api terkonsentrasi di depan. Tentu saja, tidak banyak kekuatan di belakangnya. 10 berkas darah segera menembus lautan api dan menyebabkan ledakan yang mengejutkan. Api memenuhi langit, namun kesembilan sosok tersebut dengan cepat terbang keluar dari lautan api sebelum terjadi ledakan, sehingga tidak langsung tersapu oleh ledakan tersebut. Meskipun darah di tubuh mereka berfluktuasi sampai batas tertentu, semuanya terkendali dan tidak kacau. Meskipun kesembilan dari mereka tidak berhasil mengenai satupun musuhnya, mereka telah mencapai tujuan mereka. Mereka bergegas keluar dari pengepungan dan dengan cepat berkumpul sementara ledakan memisahkan kedua sisi. Ketika kekuatan ledakan menghilang, sembilan anggota sukucu dan sepuluh anggota sukuroh berdiri di langit, saling berhadapan dengan jarak sekitar 25 ribu kaki. Pada jarak ini, anggota sukuroh tidak khawatir sembilan anggota sukucu dapat melarikan diri. Mereka sangat yakin bahwa mereka dapat mempertahankan sembilan anggota sukucu di sini. Namun, sepuluh anggota sukuroh tidak segera menyerang. Karena pemimpin sukuroh tidak menyerang, yang lain secara alami tidak dapat menyerang. Pemimpin sukuroh memandang dengan dingin kesembilan anggota sukucu di kejauhan. Dia membuka mulutnya dan bertanya dalam bahasa Sengoku, di mana Luan? Petik 2. Petik 2. Akan lebih baik jika sukuroh tidak bertanya. Begitu mereka bertanya, anggota sukucu semakin marah. Tapi bagaimanapun juga, sukuroh adalah musuh terbesar mereka. Tidak peduli betapa tidak puasnya mereka terhadap Luan, mereka tidak bisa membiarkan sukuroh, yang merupakan musuh bebuyutan mereka, bangga. Pemimpin sukucu segera membuka mulutnya dan berteriak, apa? Bukankah sukuroh sangat kuat? Apakah kamu masih harus bertanya padaku tentang semuanya? Kapten Klanroh mengerutkan kening, tapi dia tentu saja tidak akan marah dengan kata-kata pihak lain. Dia berkata, saya mendengar bahwa klancu memiliki dendam dengan Luan, dan bahkan membuat janji 10 tahun. Bakat Luan luar biasa, dan cepat atau lambat dia akan menjadi ahli. Ketika dia besar nanti, klancu akan bermandikan darah. Mengapa kamu tidak memberitahuku di mana dia berada atau membawanya kepadaku? Spirit race kami sedang membersihkan para pengkhianat, dan Anda menggunakan mereka untuk menyelesaikan masalah. Bukankah ini yang terbaik dari kedua dunia? Mendengar kata-kata Kapten Sukuroh, sembilan anggota klancu menarik napas dalam-dalam. Kedelapan anggota itu saling memandang, lalu menatap Kapten. Tidak ada yang mengatakan apapun. Namun, sebagai pembantu terpercaya Tuan Muda, mata keduanya bersinar. Bukan hanya mereka berdua, tapi juga beberapa orang lainnya. Namun, Kapten klancu tidak melihat ke arah rekan satu timnya. Sebaliknya, dia menatap sepuluh anggota klanroh yang berjarak 25 ribu sang. Dua napas kemudian, dia mencibir dan berkata, bahkan jika klancu kita berseteru darah dengan Luan dan pertempuran tidak bisa dihindari di masa depan, pertama-tama kita harus memusnahkan penjajah asing sepertimu. Anda ingin menghasut saya? Bermimpilah. Atau apakah kamu begitu takut pada Luan yang tumbuh dewasa? Bahkan jika dia benar-benar menjadi kuat dan tak terkalahkan, klanroh mula yang mati di depan klancuku. Hahaha. Tawa Kapten klancu sangat keras dan bahkan mengguncang seluruh tanah. Sepuluh anggota klanroh juga merasa itu sangat memekakkan telinga. Tidak hanya suaranya yang nyaring, kata-katanya juga membuat mereka marah. Kali ini, bahkan Kapten klanroh jelas-jelas marah. Niat membunuh di matanya telah mencapai tingkat tertentu. Keras kepala, kata Kapten klanroh dengan dingin. Jika itu masalahnya, kamu bisa mati sebelum Luan. Ledakan. Kapten klanroh segera menyerang, dan sembilan orang di sampingnya segera mengikuti. Jarak antara kedua belah pihak dikurangi menjadi lima belas ribu zang. Pada jarak ini, kedua belah pihak telah menyelesaikan persiapan mereka dan menyerang hampir pada waktu yang bersamaan. Ledakan. Mengaum. Segera, lima iblis darah besar dengan tinggi lebih dari lima belas ribu zang muncul dan bergegas menuju sembilan anggota klancu dengan raungan. Tidak hanya itu, ada juga lima penghalang besar seperti penghalang kematian yang melanda sembilan anggota klancu. Di dalam lima penghalang kematian terdapat sejumlah besar energi kematian yang berfluktuasi. Mereka sangat stabil dan dapat menghasilkan perubahan lanjutan pada saat yang sama, bekerja sama dengan serangan para iblis darah. Jelas sekali, ini adalah hasil dari latihan tim beranggotakan sepuluh orang. Kesembilan anggota klancu merasa sangat berat menghadapi kekuatan yang datang, terutama Kapten Klancu. Dia mengira Luan telah melarikan diri kembali ke markas, jadi dia tidak ingin melawan sepuluh anggota klanroh secara langsung. Dia hanya ingin menunggu bala bantuan datang. Kalau tidak, jika mereka bertarung dengan seluruh kekuatan mereka sekarang, tidak akan ada korban jiwa. Karena itu, Kapten Klancu segera memerintahkan anggota tim di sampingnya, mengulur waktu. Jangan melawan mereka secara langsung. Lihat apakah bala bantuan tiba. Kedelapan anggota tim tentu saja tidak bodoh. Mereka tahu apa yang diucapkan sang kapten dan langsung menurutinya secara serempak. Mereka juga ingin menang dengan cara yang lebih aman dan tidak ingin mengambil risiko terlalu banyak. Lagi pula, jika mereka bisa menghindari kematian, tidak ada seorang pun yang mau mati. Oleh karena itu, sembilan anggota klancu segera mundur. Pada saat yang sama, mereka melepaskan sebagian besar api racun penusuk surga, memenuhi langit dan bumi sekali lagi. Alasan mereka melakukan ini sangat sederhana. Mereka tidak ingin anggota klanroh dapat menemukan lokasi spesifik mereka. Mereka memblokir visi dan persepsi anggota klanroh. Ini pasti akan memperlambat serangan anggota klanroh dan memberi mereka waktu untuk mundur. Dalam waktu singkat, elemen api tidak diragukan lagi merupakan kekuatan ledakan yang paling besar. Oleh karena itu, sembilan anggota klanroh lebih suka mengeluarkan lebih banyak energi dan segera menggunakan teknik rahasia klanroh untuk meningkatkan kekuatan mereka dalam waktu singkat. Fiksasi api racun Teknik rahasia klanroh yang paling kuat tidak hanya mengaktifkan api, tetapi juga racun. Ini juga merupakan karakteristik terbesar klanroh. Racun berakibat fatal bagi ras lain, tetapi bagi mereka, racun adalah sumber kekuatan terbesar mereka. Fiksasi api racun sebenarnya memungkinkan api mengkatalisis racun, menyebabkan kekuatan racun meledak dan menyebar ke seluruh tubuh, menghasilkan peningkatan kekuatan yang sangat besar. Namun, ini juga berarti konsentrasi racunnya mungkin melebihi batas tubuh seseorang. Jika terus berlanjut terlalu lama, seseorang mungkin juga akan keracunan. Ini seperti meminum racun untuk menghilangkan dahaga. Namun, setelah sembilan anggota klanroh melepaskan kekuatan mereka, mereka benar-benar berhasil menutup kesenjangan antara mereka dan sepuluh anggota klanroh dalam hal kekuatan rata-rata. Mereka bahkan mungkin sedikit mengungguli mereka, tapi itu tidak jelas. Ini berarti kecepatan mereka tidak di bawah sepuluh anggota klanroh. Namun, durasi letusan api racun penusuk surga jelas tidak sepanjang alam dewa iblis. Ini adalah masalah terbesar. Namun, selama mereka bisa menunda sampai bala bantuan tiba, itu sudah cukup. Gemuruh. Sembilan anggota klancu menggunakan kekuatan mereka untuk secara paksa memblokir iblis darah dan pengejaran benteng kematian. Mereka tidak melawan sama sekali dan bergegas maju dengan kecepatan penuh. Melihat ini, sepuluh anggota klanroh mengerutkan kening. Mereka tidak menyangka sembilan anggota klanroh akan membuat pilihan seperti itu. Namun, mereka segera mengejarnya. Ketika pemimpin klanroh melihat sepuluh anggota klanroh mengejar mereka, dia tidak bisa menahan senyum dinginnya. Dia memimpin tim melarikan diri menunggu bala bantuan. Mengapa sepuluh anggota klanroh mengejar mereka? Anggota klanroh ini bodoh karena membuat pilihan seperti itu. Namun, karena orang-orang ini ingin mati, pemimpin klanroh secara alami tidak dapat mengingatkan mereka. Namun, pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi. Bas! Tiba-tiba, beberapa titik cahaya menyilaukan muncul di kejauhan, menyebabkan anggota klanroh yang mundur dan anggota klanroh yang mengejar gemetar. Mereka segera menyadari pemandangan di kejauhan dari sudut mata mereka dan menoleh ke kanan. Satu orang mungkin salah melihat, tetapi sembilan belas orang pasti tidak salah melihat. Benar saja, beberapa titik lampu merah muncul di tanah di kejauhan, tapi jaraknya sangat jauh. Namun, saat titik cahaya muncul, ke sembilan belas orang itu menarik nafas dalam-dalam. Apakah itu kecerdasan klancu atau klanroh? Mereka telah menerima langkah ini sebelumnya. Kemungkinan besar itu adalah sembilan matahari-matahari terik milik Luan. Mungkinkah Luan tidak pergi? Pemimpin klancu segera menarik nafas dalam-dalam. Jika Luan mundur, pasti tidak ada cukup waktu baginya untuk sampai ke sini dari portal teleportasi. Perbedaannya terlalu besar. Segera, pemimpin klancu mengepalkan tinjunya dan mengertakkan gigi. Dia bahkan ingin mengutuk. Mengapa Luan tidak melarikan diri? Apa ada yang salah dengan otaknya? 3609. Hampir di batas penglihatan mereka, sepetak cahaya muncul, memungkinkan anggota klancu dan klan spirit Rache melihatnya dengan jelas. Sikap mereka sangat berbeda. Sepuluh anggota klan spirit Rache sangat terkejut. Mata dan ekspresi mereka langsung menjadi serius. Sebenarnya, mereka paling khawatir Luan akan meninggalkan medan perang dan kembali meminta bala bantuan. Jika itu terjadi, mereka tidak akan bisa menangkap Luan. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kehidupan sembilan anggota klancu. Mereka hanya peduli apakah mereka bisa membunuh Luan atau tidak. Jadi, saat cahaya muncul di kejauhan, mereka segera menyerah untuk mengejar sembilan anggota klancu dan terbang menuju cahaya tanpa ragu-ragu. Itu benar, sepuluh anggota klan spirit Rache semuanya berbalik dan terbang ke kejauhan alih-alih terpecah membunuh Luan. Mereka hanya memperhatikan Luan. Ini cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya Luan bagi klan spirit Rache. Gemuruh. Semua anggota klan spirit Rache terbang menuju Luan dengan kecepatan penuh. Segera, tekanan pada sembilan anggota klancu berkurang. Faktanya, tekanannya hilang sama sekali. Sembilan anggota klancu secara alami melihat gerakan sepuluh klan spirit Rache dengan jelas. Hal ini membuat hati mereka tegang. Mengejar atau tidak mengejar? Jika terserah mereka, tentu saja mereka tidak mau mengejar. Bahkan Kapten klancu memiliki niat seperti itu. Luan ini tidak mengetahui besarnya langit dan kedalaman bumi. Dia sebenarnya tidak memilih untuk melarikan diri. Akan lebih baik membiarkan orang-orang rasroh ini membunuh Luan dan menghentikan semua masalah di masa depan. Mereka akan mampu menghindari janji sepuluh tahun dan mencegah Luan menjadi ancaman bagi klan. Namun, memikirkan hal itu adalah satu hal. Di markas besar pasukan sekutu, orang di peron dengan jelas menyatakan bahwa mereka harus berusaha memastikan keselamatan Luan semaksimal mungkin. Kemudian, dia mengubahnya untuk memastikan keselamatan Luan dengan segala cara. Ini berarti komandan di peron tidak ingin Luan mati. Apakah mereka anggota klancu atau tentara dari pasukan sekutu, mereka harus mendengarkan perintah. Ini adalah tugas mereka. Karena itu, meskipun Kapten klancu tidak ingin membantu Luan, dia tetap segera berkata, dukunglah mereka. Iya. Segera, sembilan anggota klancu mengejar sepuluh anggota klan spirit race dengan kecepatan penuh menuju lampu merah. Karena sepuluh penggarap rasroh telah bergerak lebih cepat, jarak mereka sudah cukup jauh. Namun titik cahaya ini sebenarnya jaraknya cukup jauh, sehingga memerlukan waktu untuk mencapai targetnya. Begitu mereka mulai terbang, salah satu anggota klancu segera bertanya kepada Kapten dengan lantang, Kapten, haruskah kita kembali dan meminta bantuan? Sekarang sepuluh penggarap suku roh terbang menuju cahaya, tidak ada yang mengejar sembilan penggarap klancu. Sekarang, sembilan kultifator klancu dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Tentu saja, itu termasuk menyiapkan pintu api racun dan pergi untuk meminta bala bantuan. Namun, Kapten klancu mengerutkan kening, hatinya dipenuhi keraguan. Faktanya, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Anda seharusnya tidak meminta bantuan. Sesuai aturan, meski ada perbedaan rata-rata kekuatan antara kedua belah pihak, namun tidak terlalu besar. Meminta bala bantuan jauh dari standar. Di medan perang, tidak mungkin menjamin bahwa kekuatan rata-rata musuh akan sama persis dengan miliknya. Mereka tidak bisa berhenti bertarung begitu saja ketika melihat perbedaan kekuatan. Jika itu yang terjadi, setidaknya setengah dari medan perang akan ditinggalkan. Sama seperti dua bulan lalu, ketika Luan dan klanfu menjalankan misi bersama, ketujuh anggota klanfu dimusnahkan. Ini cukup untuk menunjukkan perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak. Meski begitu, para penggarap klanfu di medan perang tidak meminta bala bantuan. Secara emosional, bahkan Luan, yang dapat berteleportasi dan meninggalkan medan perang kapan saja, tidak kembali untuk meminta bala bantuan. Bagaimana mereka bisa meminta bala bantuan? Kalau tidak, jika masalah ini menyebar, bukankah mereka akan ditertawakan oleh semua orang? Permusuhan antara klanfu dan Luan sudah terkenal. Tidak hanya di planet abadi, tapi bahkan di seluruh pasukan sekutu, semua orang tahu. Mereka tidak boleh kehilangan muka seperti ini. Kita tidak bisa meminta bala bantuan sekarang. Kapten klanfu dengan cepat berkata, mari kita tunggu dan lihat. Gemuruh. Sembilan penggarap klanfu mengejar sepuluh penggarap sukuroh dengan kecepatan penuh. Namun, jika mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka, mereka tidak dapat mengejar sepuluh penggarap sukuroh. Tentu saja, mereka bisa menggunakan imobilisasi api racun lagi. Namun, ini akan menghabiskan banyak kekuatan garis keturunan mereka dan sangat membebani tubuh mereka. Mereka tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya saat bepergian. Jika tidak, mereka akan kekurangan banyak energi saat pertarungan sesungguhnya dimulai. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kapten klanfu segera memberi isyarat tangan. Segera, mereka berempat terbang menuju kedua sisi. Ketika mereka mencapai jarak tertentu, mereka segera menggunakan seni rahasia mereka. Segera, ribuan api merah tua ditembakkan dari kedua sisi, langsung menuju ke sisi sepuluh penggarap sukuroh. Kecepatan dan kekuatan serangannya sangat kuat. Keempat kultifator klanfu menggunakan kekuatan penuh mereka. Ini juga berarti kecepatan mereka berkurang drastis, dan mereka tidak dapat lagi mengejar kelompok tersebut. Itu benar. Kapten klanfu ingin mereka berempat menyerang dari kedua sisi dengan seluruh kekuatan mereka dan mencoba yang terbaik untuk memblokir jalur sepuluh pembudidaya sukuroh. Mereka berlima melanjutkan pengejaran. Sekalipun mereka tidak bisa mengejar musuh tepat waktu, mereka harus menggigit ekornya erat-erat agar tidak tertinggal oleh musuh. Di antara ribuan serangan dari dua di kiri dan kanan, sebagian besar ditujukan ke depan para penggarap sukuroh dan akan meledak di depan mereka. Dengan cara ini, kekuatan ledakan dan ancaman racun api akan memaksa sepuluh penggarap sukuroh untuk menggunakan pertahanan mereka. Begitu mereka menggunakan pertahanannya, kecepatan mereka secara alami akan berkurang, memberikan mereka berlima kesempatan untuk mengejar ketinggalan. Namun, bagaimana mungkin sepuluh penggarap sukuroh bisa sebodoh itu? Serangan kekuatan penuh dari dua kultifator klancu di kiri dan kanan tidak bisa diremehkan. Namun, selama para penggarap sukuroh tidak ceroboh dan mengikuti pengaturan yang sama seperti para penggarap klancu, mereka akan mampu menghadapinya dengan sempurna. Empat dari sepuluh penggarap sukuroh segera berpencar dan menggunakan pertahanan mereka. Seketika, dua benteng kematian raksasa muncul, menghalangi semua imobilisasi api racun, termasuk jalan di depan mereka. Gemuruh. Api racun meledak di Deat Ramparts. Meskipun Deat Ramparts bergetar hebat dan bahkan membentuk keretakan yang dalam, mereka berhasil memblokir semua serangan karena perbedaan kekuatan. Namun, harga yang harus mereka bayar adalah kecepatan keempat kultifator sukuroh berkurang drastis. Mereka segera menarik diri dari sepuluh penggarap sukuroh. Namun, ini bukanlah hal yang buruk bagi para penggarap sukuroh. Bahkan setelah empat penggarap sukuroh menyerang, keempat penggarap sukuroh tidak dapat mengimbangi kelompok besar, mereka mungkin juga tidak mengikuti mereka dan tetap tinggal untuk memblokir lima penggarap klancu. Keempat penggarap sukuroh tidak perlu menyerang dari jarak dekat. Saat mereka mundur, mereka sekali lagi mengerahkan kekuatan kematian di tubuh mereka. Segera, empat lampu merah darah yang sangat besar muncul, sepenuhnya menutupi jalan di depan lima pembudidaya klancu. Lima pembudidaya klancu segera menyipitkan mata, tetapi mereka tidak menutupnya. Mereka memaksakan diri untuk melihat ke depan. yang menggantikannya adalah empat bloodbiss yang sangat besar. Mengaum. Mengaum. Empat bloodbiss yang panjangnya lebih dari 35 ribu kaki menghalangi jalan lima pembudidaya klancu. Melihat ini, lima pembudidaya klancu segera mengurangi kecepatan mereka. Menghadapi empat bloodbiss yang mengaum, kapten klancu segera berteriak, tidak ada waktu untuk berurusan dengan mereka. Usatkan kekuatanmu dan serang melalui pusat. Keempat kultifator klancu di sampingnya merasakan hati mereka menegang, namun mereka segera mengangguk. Kelima kultifator klancu segera melepaskan api racun alam semesta. Apalagi mereka menggunakan teknik rahasia yang sama. Setelah lima pembudidaya klancu menggabungkan kekuatan mereka, kekuatan seperti panah segera ditembakkan dari bintang-bintang, dan api racun semesta ditarik mundur sejauh seribu kaki. Namun, kenyataannya, kekuatan api racun semesta terkonsentrasi di bagian depan, yang jaraknya kurang dari seribu kaki. Lima kultifator klancu juga ada di sana. Bloodbiss begitu besar sehingga jika lima pembudidaya klancu menyerang secara terpisah, akan memakan banyak waktu bahkan jika mereka bisa menerobos. Lebih baik memusatkan kekuatan mereka untuk mendapatkan keuntungan dan menerobos. Ledakan. Tidak hanya itu, lima pembudidaya klancu juga menggunakan api racun semesta untuk meningkatkan kekuatan mereka lagi. Kempat kultifator klancu di kedua sisi terus mengapit bloodbiss. Jika mereka mengendalikan bloodbiss, mereka akan dapat berbagi tekanan dengan lima pembudidaya klancu di tengah. Jika mereka tidak mengendalikan bloodbiss, mereka bisa langsung menyerang. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, itu bukanlah kerugian. Mereka telah tiba. Teknik rahasia sepanjang 300 kaki yang dibentuk oleh lima pembudidaya klancu menyerang ke depan dalam bentuk oval. Pada ukuran ini, salah satu anggota tubuh bloodbiss lebih besar dari seribu kaki. Akibatnya, jika bloodbiss ingin memblokir mereka, mereka hanya bisa menumpuk satu sama lain. Mustahil bagi mereka untuk bertahan melawan mereka semua pada saat yang bersamaan. Serangan bloodbiss pertama tiba, dan sebuah tinju langsung mengenai teknik rahasia sepanjang 300 kaki. Ledakan Poison fire sepanjang 300 kaki menerobos, menghancurkan tinju bloodbiss. Terlebih lagi, kecepatan bloodbiss tidak terpengaruh. Mengikuti telapak tangan bloodbiss lainnya. Ledakan Hasilnya persis sama. Poison fire sepanjang 300 kaki menerobos lagi, menciptakan lubang besar di tengah telapak tangan. Setelah itu adalah bloodbiss ketiga. Namun, bloodbiss ini bahkan lebih cerdik. Ia tidak menggunakan anggota tubuhnya untuk melawan, tapi tubuhnya. Akibatnya, lima kultifator klancu harus menerobos area yang luas. Namun, lima kultifator klancu tidak dapat mengubah arah mereka. Bahkan dalam situasi ini, mereka hanya dapat menyerang secara langsung. Ledakan Mengaum Cahaya berdarah yang menyilaukan keluar dari tubuh bloodbiss yang panjangnya 3500 kaki. Seolah-olah ada garis lurus yang menembus tubuhnya. Di saat yang sama, bloodbiss meraung kesakitan. 3610 Seekor bloodbiss tidak mampu memblokir kekuatan gabungan dari lima orang. Selanjutnya, ini adalah gabungan teknik rahasia racun api. Api racun dengan kuat menembus tubuh bloodbiss dan keluar dari punggungnya, menembusnya sepenuhnya. Tidak hanya itu, menembus tubuh bloodbiss berarti meninggalkan luka besar yang panjangnya lebih dari seribu kaki. Lukanya sepenuhnya tertutup oleh poison flame. Api murni hanya dapat memberikan kerusakan terbatas pada bloodbiss, tetapi api racun sangat kuat. Setelah menyebar, tampaknya menyebar ke seluruh tubuh bloodbiss, menyebabkan bloodbiss menderita rasa sakit yang tak tertahankan. Orang ras roh yang mengendalikan bloodbiss juga merasakan tekanan yang sangat besar. Adapun bloodbiss keempat, setelah tiga bloodbiss pertama memblokirnya, ia tidak dapat menghentikannya tepat waktu. Ia hanya bisa menyaksikan api racun melewatinya dengan paksa. Namun, setelah dengan paksa menembus pertahanan tiga bloodbiss, terutama torso mereka, bahkan poison flame dari lima orang pun sangat terkuras. Kecepatannya juga sangat berkurang, dan tidak secepat sebelumnya. Mereka berlima perlu meningkatkan kecepatannya lagi. Pada saat ini, keempat anggota klancu telah melewati bloodbiss. Kempat orang spirit race juga segera bergerak, mengejar lightbiss dengan kecepatan penuh. Namun, saat ini, enam orang spirit race telah berhasil mencapai lightbiss. Jarak mereka kurang dari sepuluh ribu kaki dari lightbiss terdekat. Dari jauh, mereka terlihat seperti lightbiss, namun kenyataannya, masing-masing dari mereka adalah red lightbiss raksasa dengan diameter terlebih dari sepuluh ribu kaki. Ada total sembilan lightbiss. Delapan di antaranya terletak di delapan arah, membentuk sebuah cincin. Yang terakhir terletak di tengah. Dan inilah kekuatan sebenarnya dari sembilan matahari-matahari yang terik. Sebelum menjadi guru surgawi tingkat sembilan, Luan tidak memiliki cara untuk benar-benar menggunakan sembilan matahari-matahari yang terik. Meskipun orang dalam kabut hitam telah memberitahu Luan bahwa matahari terik sembilan matahari hanyalah teknik surgawi tingkat tujuh, ketika kekuatannya meningkat, Luan menyadari bahwa orang dalam kabut hitam tidak mengatakan itu sama sekali. Setelah memasuki alam surgawi, ketika Luan yang mampu melepaskan ke sembilan bola cahaya pada saat yang sama, dia secara bertahap menemukan cara sebenarnya untuk menggunakannya dan menjadi wujud saat ini. Sembilan binatang ringan berada dalam keadaan statis, dan sosok Luan tidak terlihat. Enam orang spirit Rache yang menyerang tiba-tiba melambat. Persepsi mereka meliputi area sekitar, mereka tidak dapat menemukan sosok Luan sama sekali. Namun, mereka tidak dapat menggunakan persepsi mereka untuk menembus sembilan binatang ringan. Setelah bertukar pukulan dengan sembilan orang dari Kelancu, mereka segera tiba di depan sembilan bola cahaya. Hal ini membuat mereka merasakan kesenjangan yang sangat jelas dan bahkan sangat besar. Perbedaan api Di depan api racun penghancur alam semesta, bahkan jika sembilan orang Kelancu menggunakan panas yang dihasilkan oleh lautan api, itu memang sangat panas bagi anggota Klan Roh, bahkan terik, tapi hanya itu. Panas terik tidak akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada tubuh, bahkan tidak bisa menembus pakaian berwarna merah darah. Tetapi pada saat ini, sembilan bola cahaya di depan mereka jelas masih berjarak lima puluh ribu kaki, tetapi suhu yang dipancarkan oleh bola cahaya tersebut sudah sangat panas. Meski mereka mengenakan pakaian berwarna merah darah, panasnya tetap diteruskan ke tubuh mereka melalui pakaian berwarna merah darah, membuat mereka merasakan sakit yang tak tertahankan. Dalam hal suhu apinya, api Luan bahkan lebih kuat daripada api racun alam semesta Transcendental Kelancu dari Kelan Hachiko. Di masa lalu, tidak ada perbandingan. Meskipun semua orang mengkhawatirkan nyala api Luan, mereka umumnya percaya bahwa nyala api itu lebih rendah daripada api racun alam semesta Transcendensi. Sekarang enam anggota Kelan Roh telah mengalaminya secara pribadi, mereka tidak pernah membayangkan bahwa api sekuat itu bisa ada di dunia ini. Namun, meskipun kekuatan Luan sangat kuat, bukan berarti Rasro akan takut padanya. Apalagi jumlahnya ada enam. Mereka berenam dengan cepat bergegas menuju sembilan matahari-matahari yang terik. Sembilan matahari-matahari terik menutupi diameter 10 ribu kaki, tapi memang kosong. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Luan sama sekali. Mungkinkah Luan berada di tengah-tengah sembilan bola cahaya besar ini? Melihat api merah di permukaan bola cahaya besar, mereka berlima segera menoleh untuk melihat pemimpin mereka. Di kejauhan, sembilan anggota Kelancu bergegas dengan kecepatan penuh untuk memberikan dukungan. Apapun yang terjadi, mereka tidak bisa menunggu. Hancurkan semuanya. Pemimpin spirit Rache segera berteriak. Semua orang mengangguk, tapi mereka tidak langsung mematahkannya. Sebaliknya, mereka berenam terbang tinggi menyerang sembilan bola cahaya. Dengan cara ini, meskipun ledakan terjadi, ledakannya akan mengarah ke bawah dan tidak akan berdampak pada mereka. Sembilan aliran darah keluar dari langit seperti meteor menuju sembilan bola api besar, langsung mengenai kesembilan bola api tersebut. Ledakan. Sembilan bola cahaya meledak pada saat bersamaan. Tidak ada cara untuk menolak sama sekali. Ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara kedua belah pihak. Selain itu, berkas darah dikeluarkan oleh banyak orang. Tidak peduli seberapa kuat sembilan matahari-matahari terik itu, mustahil bagi mereka untuk menolaknya. Sembilan bola cahaya meledak sepenuhnya. Di bawah kekuatan pancaran darah yang kuat, api ledakan memang meledak ke bawah. Karena ledakannya yang terlalu dahsyat, menyebabkan api menyebar dengan liar ke segala arah. Tidak hanya tanah yang berada 20 ribu kaki di bawahnya tertutup api, tetapi bahkan area seluas 70 ribu kaki pun seluruhnya tertutup api. Api yang berkobar membakar tanah. Bahkan kekuatan kematian yang kaya tidak dapat memadamkan api ini. Segera, seluruh dunia menjadi sangat panas. Meskipun mereka berada tinggi di langit, kenam anggota spirit Rache merasa seperti sedang dipanggang. Panas. Cuacanya sangat panas sehingga mereka berkeringat deras di balik pakaian berwarna merah darah. Mereka bahkan ingin melepas pakaiannya untuk melindungi diri. Tentu saja, anggota spirit Rache pasti tidak akan melakukan itu. Sebaliknya, mereka langsung mencari sosok Luan. Luan tidak ada di sana. Luan tidak termasuk di antara sembilan bola api itu. Mungkinkah dia sudah pindah lagi? Bola cahaya ini hanya ada di sana untuk memikat mereka ke sini dan memberi waktu bagi sembilan anggota Klancu untuk melarikan diri. Kapten dari spirit Rache melihat ke sembilan anggota Klancu yang mengejar dari jauh. Karena mereka tidak dapat menemukan Luan dan sembilan anggota Klancu telah mengambil inisiatif untuk mendatangi mereka, mereka tentu saja tidak akan membiarkan mereka pergi. Kali ini, jika titik cahaya lain muncul di kejauhan, mereka pasti tidak akan datang. Di kejauhan, sembilan anggota Klancu dan empat anggota Rasroh dengan cepat bergegas mendekat dan memasuki jangkauan lautan api. Suhu mengerikan yang dihasilkan oleh api suci surga kesembilan segera menyapu sembilan anggota Klancu. Sembilan anggota Klancu tidak memiliki pertahanan apapun di sekitar mereka. Mereka hanya memiliki api racun penghancur alam semesta pada tingkat tertentu. Namun, itu masih jauh kalah dengan pakaian berwarna merah darah. Karena itu, suhu api suci surga kesembilan dengan paksa menerobos api racun penghancur alam semesta dan menyapu tubuh mereka. Panas. Sangat panas. Sembilan anggota Cuklan segera menarik napas dalam-dalam. Mata mereka melebar, dan wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Sembilan anggota Klancu sangat terkejut. Sejak mereka masih muda, dan beberapa dari mereka bahkan telah hidup lebih dari seribu tahun, mereka belum pernah merasakan suhu yang begitu panas. Suhu api Klancu juga telah ditetapkan sejak lahir. Ini mirip dengan api suci surga kesembilan. Ketika luan baru saja menguasai api suci surga kesembilan, suhu api suci persis sama seperti sekarang. Tidak ada perubahan sama sekali. Sejak awal, api suci berada dalam kondisi ekstrim. Ini juga merupakan ciri penting dari atribut ekstrim. Pada dasarnya, semua roda takdir secara bertahap akan menjadi lebih kuat seiring dengan meningkatnya kekuatan mereka. Namun, untuk balapan dengan atribut ekstrim, atribut ekstrimnya akan terungkap sejak awal. Selain itu, sembilan anggota Klancu juga telah merasakan kekuatan prajurit realem Raja Surgawi di klan mereka. Suhunya persis sama dengan suhu mereka. Sejujurnya, ketika api racun Klancu membakar tubuh mereka, mereka hanya akan merasa panas. Namun, hal tersebut tidak akan menimbulkan kerusakan berarti pada tubuh mereka, seperti kulit terbakar. Namun, pada jarak yang begitu jauh, suhu yang mereka rasakan di kulit mereka telah melampaui perasaan yang dihasilkan oleh api racun. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah, suhu api Luan benar-benar lebih kuat daripada suhu api mereka? Tidak. Ini benar-benar mustahil. Meskipun api racun Klancu adalah api racun penusuk surga, karena delapan atribut dasarnya adalah kayu, api, tanah, logam, air, angin, guntur, dan es. Tujuh atribut lainnya sesuai dengan klan, tentu saja, atribut api Klancu adalah yang ekstrim. Bahkan jika itu adalah api racun, semua orang berpikir bahwa api Klancu adalah yang terkuat. Sebelum Luan menarik perhatian klan Hachiko, bahkan tujuh klan lainnya pun berpikiran demikian. Ini karena mereka belum pernah melihat api dengan suhu lebih tinggi dari api racun Klancu. Namun, setelah api Luan muncul, pandangan mereka berangsur-angsur berubah. Berderak. Mata sembilan anggota Klancu dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa. Mereka tidak akan pernah mengakui bahwa api Luan lebih kuat dari api mereka. Ini karena Luan memiliki metode khusus untuk menaikkan api secara paksa ke tingkat setinggi itu. Tidak peduli apa, sebagai anggota klan Hachiko, api racun penusuk surga Klancu harus menjadi atribut api terkuat, atribut api ekstrim yang sebenarnya. Yang disebut ekstrim berarti hanya ada satu, dan tidak mungkin ada yang kedua. Dan satu-satunya yang satu ini harus menjadi kekuatan mereka. Terima kasih telah menonton!